Unrivalet Medicine God Season 77 Bab 771, Pilihan Pei Wen Kiang Keluar gagu Slot ku awalnya milik keluar gagu. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata. Ekspresi Pei Wen Kiang tampak sedikit canggung saat dia mengangguk. Jelas, dia tidak berharap bahwa Panggu family akan benar-benar membuat heboh seperti itu. Ye Yuan meliriknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pikiran Pei Wen Kiang bergeming, bagaimana mungkin dia tidak merasakannya. Meskipun Ye Yuan mengambil tindakan dan menyelamatkan guking, hubungannya dengan keluar gagu juga tidak dianggap baik. Mengesampingkan hal-hal lain, pavilion obat harum ini benar-benar diangkut dalam gantang emas sekarang, tapi ini pada awalnya adalah wilayah keluar gagu. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Langkah Pei Wen Kiang ini memberi Ye Yuan keuntungan besar dan juga menebarkan perselisihan antara hubungan kedua kekuatan tanpa kesulitan tambahan. Dia sebagai penguasa kota akan berlayar bersama angin. Metode menghasut semacam ini tidak dianggap tercelah. Itu hanya metode penguasa. Menyeimbangkan hubungan semua pihak, ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh setiap penguasa. Ye Yuan belum pernah makan daging babi tetapi pernah melihat babi berlari banyak kali. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bagian ini? Pei Wen Kiang baru saja tiba. Menggunakan sedikit trik bisa dibenarkan. Ye Yuan tidak memikirkan apapun tentang Pei Wen Kiang karena ini. Sebaliknya, jika Pei Wen Kiang tidak memainkan trik-trik murah ini, dia tidak akan menjadi Pei Wen Kiang sebagai gantinya. Trik kecil Pei Wen Kiang hanya dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan. Bagaimanapun, nilai slot jauh melebihi masalah menghasut hubungan kedua belah pihak. Jika Crimson Afterglow Valley itu benar-benar memiliki peluang keberuntungan yang sangat besar, maka nilai kuota ini untuk Ye Yuan akan beragam. Beberapa trik kecil bisa diabaikan. Ye Yuan memberi Pei Wen Kiang pandangan dan sisi, lalat jenis ini tidak perlu menyulitkan tuan kota yang mulia untuk mengambil tindakan secara pribadi. Aku akan mengirimnya pergi. Namun, itu tidak harus dijadikan presiden. Batuk, batuk, tidak akan menjadi presiden. Tidak akan terjadi lagi. Itu, Ye Yuan, kamu benar-benar tidak membutuhkan aku untuk bergerak. Guhua bocah ini, kekuatannya masih sangat layak. Di antara generasi junior kota kemewahan kuno, itu cukup untuk peringkat di tiga besar, kata Pei Wen Kiang. Sebelum datang, Pei Wen Kiang tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya memiliki token emas perusahaan perdagangan nasib surga. Hanya token yang satu ini sudah pada tingkat yang sama sekali berbeda dari keluarga Gu. Trik semacam ini tampak sangat berlebihan melihatnya sekarang. Tapi cara Pei Wen Kiang tidak lemah. Baru saja datang selama beberapa hari dan dia sudah cukup tahu distribusi pasukan kota kekuasaan kuno. Bahkan kekuatan generasi junior, dia sudah memiliki akun di dalam hatinya. Tiga kuota ini, masing-masing sangat berharga. Bagaimana mungkin Pei Wen Kiang memberi kepada orang-orang mau tak mau. Pada saat itu jika mereka pergi untuk bersaing dan kalah, dia akan menjadi orang yang kehilangan muka. Selain itu, meskipun keluarga Pei kuat, mereka memiliki beberapa musuh di tanah suci juga. Masalah utama semacam ini yang melibatkan seluruh tanah suci, jika itu terlalu asal-asalan, itu akan memberi orang pegangan. Tiga kuota-kota kekuasaan kuno ini, selain Ye Yuan, dia memilihnya dengan cermat. Salah satu kuota bahkan tidak pergi ke keluarga aristokrat utama. Tetapi kekuatan orang itu membuat orang dengan sepenuh hati diakinkan. Ini Gu Hua di luar, kekuatannya memang sangat layak. Hanya saja untuk membalas kebaikan Ye Yuan, dia menahan rasa sakit dan memeras kuota. Ye Yuan, enyahlah keluar untuk tuan muda ini. Kamu, seorang pria pemurnian pil, untuk apa kamu bergabung dengan kami sebagai seniman bela diri. Meninggalkan kota kekuasaan kuno, apa yang hilang darimu adalah wajah kota kekuasaan kuno kita. Gu Hua berteriak keras di luar pintu depan pavilion obat harum. Kata-katanya menjadi lebih jahat dan lebih jahat dan juga menarik cukup banyak orang untuk mengelilingi dan menonton. Awalnya, semua orang agak bingung dan bahkan berpikir bahwa karena keluarga Gu cemburu bahwa bisnis pavilion obat harum saat ini baik, jadi mereka sengaja datang untuk membuat keributan. Siapa yang tahu bahwa setelah mendengarkan dengan ama, mereka menemukan bahwa itu sama sekali tidak terjadi. Aku berkata, Ye Yuan seorang alkemis, untuk apa dia bergabung dalam kesenangan itu secara membabi buta. Meskipun hadiah Crimson After Glow Valley itu menggoda, dia juga harus memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Ya, alkemis harus mempelajari alkimia dengan baik. Tapi sekarang, dia ingin pergi dan bersaing dalam seni bela diri dengan orang-orang. Bukankah ini mengabaikan pekerjaan yang pantas? Kekuatan Gu Hua sudah tingkat kelima tingkat tanpa batas. Selanjutnya, pemahaman konsepnya sangat tinggi. Kekuatannya juga cukup untuk peringkat di tiga besar di antara seluruh generasi junior kota kuno kekuasaan kuno. Ye Yuan menyambar slot orang seperti ini memang-memang agak berbudiluhur. Tidak heran Gu Hua begitu marah. Gu Hua mengaduk-aduk hal seperti ini, semua orang merasa bahwa Ye Yuan melakukan ini agak menggertak orang lain terlalu jauh. Cara melakukan hal-hal ini jelas menempati jamban dan tidak membuang sampah. Tepat pada saat ini, sekelompok besar orang berjalan keluar dari pavilion obat harum. Orang yang memimpin itu tepatnya Ye Yuan. Ketika Gu Hua melihat bahwa Ye Yuan akhirnya keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat senang dengan dirinya sendiri. Ye Yuan, kamu akhirnya mau keluar. Aku bahkan berpikir bahwa kamu akan menjadi kura-kura pengecut selama sisa hidupmu. Ayo, 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 karena kamu sudah keluar, maka ayo kita bertanding. Biarkan semua orang melihat siapa saja yang memiliki kualifikasi untuk mewakili kota kekuasaan kuno untuk berperang. Gu Hua berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, kamu benar-benar ingin bersaing. Tentu saja, mungkinkah aku bercanda denganmu di depan begitu banyak orang. Cukup omong kosong, berkelahi atau tidak. Jika kamu tidak berani bertarung, serahkan slotnya dengan patuh. Tuan kota yang mulia, aku tahu bahwa kamu memiliki hubungan persahabatan dengan Ye Yuan. Tapi hal semacam ini menyangkut reputasi seluruh kota kekuasaan kuno. Aku, Gu Hua, tidak bisa mundur. Gu Hua memiliki penampilan yang menakjubkan dan menginspirasi untuk tujuan keadilan, menempatkan dirinya pada posisi moral yang tinggi. Bahkan Pei Wen Qiang juga tidak bisa bicara banyak. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata, Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku datang, kamu harus siap. Gu Hua tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar akan bertarung hanya dengan topi dan segera mengangkat semua energi esensi di tubuhnya ke kondisi puncaknya. Tapi saat ini, lehernya menjadi dingin. Long sweat yang tajam sudah menekan lehernya. Kamu sudah mati. Suara seperti hantu Ye Yuan terdengar di samping telinga Gu Hua. Hanya sepanjang jalan ke saat ini orang bereaksi terhadapnya. Ye Yuan sebenarnya tiba di belakang Gu Hua karena dewa sudah tahu kapan. Baru saja, Ye Yuan hanya harus dengan ringan menggesek pedang Suanying, dan dia bisa mengklaim kehidupan kecil Gu Hua. Dia mengatakan bahwa Gu Hua sudah mati sama sekali tidak berlebihan. Ekspresi Pei Wen Qiang berubah tajam, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Dengan batasnya, tentu saja, dia bisa dengan mudah menangkap kecepatan Ye Yuan. Tapi kecepatan semacam itu sebelumnya, apakah itu yang harus dimiliki oleh seorang seniman bela diri Divine Traversing Realm? Mungkinkah kekuatan orang ini benar-benar sangat hebat? Ye Yuan, kamu menyelinap menyerang di sini. Terlalu tercelah, Gu Hua mengertakkan gigi dan berkata. Gu Hua sendiri tidak merasa bahwa Ye Yuan tangguh. Sebelumnya, itu pasti Ye Yuan mengeksploitasi jeda waktu, itulah yang membuatnya lengah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Begitukah? Baiklah, aku akan memberimu lima peluang. Selama kamu bisa menghindari salah satu pedangku, aku akan memberikan tempatku dengan kedua tangan. Bagaimana itu? Gu Hua sangat gembira ketika mendengar itu dan berkata, Kamu mengatakannya. Pada saat kamu kalah, kamu tidak bisa kembali pada kata-katamu. Meskipun tidak mau mengakuinya, kehebatan Ye Yuan, dia masih mengakuinya. Ingin menang Ye Yuan mungkin bukan sesuatu yang mudah. Tapi tidak peduli seberapa tangguhnya Ye Yuan, itu juga tidak mungkin untuk membuatnya tidak dapat menghindari bahkan satu pedang, kan? Karena dia mengambil jalan untuk menghancurkan dirinya sendiri, Gu Hua tidak sopan juga. Demi slot ini untuk bertarung dalam kompetisi pemilihan anak kuasi kudus, bahkan jika orang mengatakan bahwa dia menang dengan tidak bermoral, dia akan menerimanya juga. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, sepatah kata yang diucapkan, tidak dapat dikalahkan bahkan oleh tim empat kuda. Bab 772 Ye Yuan mengambil pedang dan bergerak kembali, berkata dengan acuh tak acuh, aku datang. Apakah kamu siap kali ini atau tidak? Kata-kata yang diabaikan begitu saja membuat hati Gu Hua menegang. Tapi kali ini, dia memberikan seluruh perhatiannya dan menyaksikan tindakan Ye Yuan, takut kehilangan jejak. Namun, ada kekaburan di depan mata Gu Hua. Jejak Ye Yuan benar-benar hilang di depan matanya lagi. Kamu mati lagi. Suara seperti hantu Ye Yuan terdengar di samping telinga Gu Hua sekali lagi. Pedang Suanying ditempatkan di lehernya sekali lagi. S seperti teknik gerakan cepat. Apakah ini benar-benar teknik gerakan yang dieksekusi oleh seniman bela diri di Fine Traversing Realm? Di depan teknik gerakan seperti itu, semua teknik bela diri tidak ada gunanya. Benar-benar tidak berharap bahwa seorang alkemis benar-benar memiliki teknik gerakan yang aneh. Hanya berdasarkan teknik gerakan ini, dia tidak terkalahkan. Ye Yuan yang menempati tempat sepenuhnya layak. Teknik gerakan Ye Yuan membuat teriakan seru terdengar di sekitar. Teknik pergerakan Ye Yuan terlalu cepat. Seniman bela diri biasa bahkan tidak bisa menangkap sosoknya sama sekali. Segudang undang-undang di dunia, hanya kecepatan yang tidak terputus. Dengan teknik gerakan yang tangguh, menghadapi seniman bela diri yang bidang kultifasinya lebih tinggi daripada miliknya, itu tanpa rasa takut. Ekspresi Gu Hua sangat buruk. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa seorang seniman bela diri di Fine Traversing Realm akan benar-benar jauh lebih kuat darinya, realm tanpa batas ini, dalam hal teknik gerakan. Waktu itu sebelumnya, dia sudah membuat persiapan yang cukup, tapi dia masih tidak bisa mengimbangi kecepatan Ye Yuan. Ye Yuan melepas pedangnya dan mundur sekali lagi, berkata tanpa suka maupun duka, pedang ketiga. Siap untuk itu. Ekspresi Gu Hua berubah, sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Kali ini, ia memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan inisiatif dan bergerak lebih dulu sendiri. Saat ini, dia sama sekali tidak berpikir untuk melakukan sesuatu pada Ye Yuan. Selama dia bisa menghindari salah satu pedang Ye Yuan, itu dianggap kemenangannya. Meskipun menggunakan metode semacam ini untuk mendapatkan slot agak teliti, tapi lalu kenapa? Namun, saat berikutnya, Gu Hua tiba-tiba merasakan hawa dingin di pinggangnya. Suara Ye Yuan terdengar sekali lagi. Mati! Ekspresi Gu Hua berubah secara drastis, tiba-tiba mengubah arah di udara, ingin melarikan diri dari pedang Ye Yuan. Tetapi setelah dua nafas, dia mati dua kali berturut-turut. Di depan teknik gerakan Ye Yuan yang kuat, dia sebenarnya tidak bisa menghindari bahkan satu pedang. Yang juga mengatakan bahwa jika Ye Yuan benar-benar ingin membunuhnya, dia hanya membutuhkan satu pedang dan itu sudah cukup. Gu Hua tiba-tiba duduk di tanah dan berkata tanpa tanda, Aku! Aku kalah! Slot ini milikmu! Dengan ini, tidak ada orang lain yang berani menyebut kekuatan Ye Yuan dipertanyakan lagi. Bahkan Gu Hua benar-benar dikalahkan di tangan Ye Yuan. Dia mewakili kota kemewahan kuno untuk berperang adalah ketenaran mengikuti prestasi. Pei Wen Kiang memandang Ye Yuan seolah-olah dia melihat hantu dan berkata dengan takjub, Aku awalnya hanya ingin membalas kebaikanmu. Tapi aku tidak berharap bahwa teknik gerakanmu sebenarnya sekuat ini. Sepertinya apa yang kamu katakan sebelumnya tidak benar-benar tidak berdasar. Ye Yuan hanya tersenyum dan terlalu malas untuk menjelaskan. Setelah kejadian ini, Ye Yuan memilih untuk segera memasuki pengasingan tertutup. Retret ini adalah waktu satu bulan. Periode waktu ini, itu mengisi Zhao Kian dengan kecemasan yang membara. Ye Yuan tidak memberikan penjelasan apapun padanya dan hanya pergi ke pengasingan tertutup, sehingga dia tidak mendapatkan petunjuk sama sekali seperti apa perjanjian yang dicapai Ye Yuan dengan Heaven's Destiny Trading Company. Orang harus tahu bahwa apa yang diberikan perusahaan perdagangan surga takdir kepada Ye Yuan adalah tanda emas. Tanpa kekuatan kelas penguasa suci, itu benar-benar mustahil untuk mendapatkan token semacam itu. Yang juga mengatakan bahwa status Ye Yuan di mata orang-orang di kantor pusat Heaven's Destiny Trading Company sudah sebanding dengan bangsawan suci. Pada awalnya, Zhao Kian sangat khawatir bahwa beberapa perubahan tak terduga akan terjadi pada pavilion obat harum. Tapi satu bulan berlalu, dan sepertinya tidak ada perubahan sama sekali. Sisi perusahaan perdagangan nasib surga juga luar biasa sepi, tampaknya sudah menyerah pada kota kemewahan kuno di warung ini. Tapi perambahan Zhao Kian ke wilayah Heaven's Destiny Trading Company akhirnya juga berhenti di 20 persen, ambang ini. Dia tidak bisa lagi menyeberang. Singkatnya waktu sekitar tiga bulan, dua perusahaan dagang utama kota kuno kekuasaan beralih posisi. Meteor Trading Company menjadi perusahaan perdagangan utama nomor satu dalam satu lompatan, sementara Heaven's Destiny Trading Company menjadi perusahaan perdagangan kelas dua. Sebenarnya, orang yang menuai keuntungan paling banyak di antara ini sebenarnya masih pavilion obat harum. Karena bagi hasil mereka adalah yang tertinggi. Waktu satu bulan ini, Ye Yuan kehabisan ramuan obat yang bernilai hampir 10 juta kristal esensi bumi, menerobos ambang batas Divine Traversing tahap akhir, dan berada di ambang menerobos ke-8 level Divine Traversing. Dengan kekuatan Divine Traversing level ke-7 puncak, Ye Yuan akhirnya memiliki kepercayaan diri dalam kompetisi yang akan datang juga. Semua jenius di Tanah Suci berkumpul bersama. Pasti ada sekelompok lawan dengan kekuatan yang tangguh. Kerugian Ye Yuan adalah di bidang kultivasi. Oleh karena itu, bahkan jika dia naik satu batas kecil, itu bisa memiliki dampak yang menentukan pada hasil akhir. Melalui sebulan menetap, setelah Ye Yuan meninggalkan pengasingan, Zhao Qian benar-benar menolak dan tidak bertanya tentang masalah token emas. Ini membuat Ye Yuan luar biasa terkejut dan tidak bisa membantu mengenai Zhao Qian sedikit lebih tinggi. Gadis ini memang tidak sesederhana itu, untuk benar-benar bahkan menanggung masalah seperti itu. Setelah Ye Yuan keluar dari pengasingan, itu juga saatnya untuk meninggalkan kota kekuasaan kuno. Karena wilayah Crimson Afterglow Holy Land yang terlalu luas, kompetisi pemilihan Anak Suci Kuasi kali ini dibagi menjadi 10 zona turnamen utama. Di setiap zona turnamen utama, semua kontestan akan bertarung dalam pertempuran kacau, sampai ke enam final dipilih untuk ambil bagian dalam kompetisi seleksi pamungkas. Zona turnamen tempat Ye Yuan berada, ada hampir 200 pasukan besar dan kecil. Yang juga mengatakan bahwa hanya zona turnamen ini memiliki beberapa ratus kontestan. Beberapa ratus kontestan ini, sebagian besar semuanya adalah seniman bela diri Boundless Realm. Tentu saja, ada juga minoritas kecil seniman bela diri Divine Traversing Realm yang sangat percaya diri seperti Ye Yuan. Adapun sejauh mana seniman bela diri Realm Traversing Realm ini bisa berjalan. Tidak ada yang peduli tentang ini sama sekali. Karena seniman bela diri Divine Traversing Realm ini ditakdirkan untuk selesai dihilangkan di babak pertama. Persaingan besar semacam ini sangat kejam. Tanpa kekuatan absolut, sama sekali tidak ada cara untuk menonjol dari masa. Beberapa ratus seniman bela diri tanpa batas, wilayah kultifasi mereka tidak memiliki perbedaan besar. Ingin memasuki enam final, pemahaman konsep dan ranah kultifasi keduanya harus sangat luar biasa. Namun, ini masih baru permulaan. Pertikaian sesungguhnya masih di turnamen final di akhir. Karena itu, keinginan untuk mendapatkan kesempatan ini untuk memasuki Crimson Afterglove Valley terlalu sulit, terlalu sulit. Meskipun Ye Yuan sangat percaya diri dalam dirinya sendiri, tetapi melawan-lawan-lawan pamungkas itu, dia tidak berani menurunkan penjagaannya juga. Untuk dapat mengisi ke tingkat semacam itu, siapa yang akan menjadi biasa-biasa saja. Ye Yuan baru saja meninggalkan pengasingan, dan Pei Wen Qiang menerima berita itu segera dan bergegas. Di belakangnya bahkan ditandai dua lelaki muda. Ye Yuan, jika kamu masih tidak meninggalkan pengasingan, kita akan pergi sendiri. Oh, tidak melihatmu selama sebulan, kamu sebenarnya sudah hampir mencapai level ke-8 Divine Traversing. Pei Wen Qiang agak kagum dengan kecepatan kultifasi Ye Yuan. Orang harus tahu bahwa pertama kali dia bertemu Ye Yuan, Ye Yuan baru saja menerobos ke Traverse tingkat surgawi ke-4. Sudah berapa lama, Ye Yuan sebenarnya telah menembus tiga bidang kultifasi kecil, mencapai puncak ke-7 level Divine Traversing. Ingin mendapatkan kesempatan untuk memasuki Crimson Afterglow Valley, bagaimana hasilnya jika aku tidak berkultifasi dengan rajin? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Sentimen yang benar-benar terdengar. Pang, jangan berpikir bahwa kamu tak terkalahkan di bawah langit setelah mengalahkan Gu Hua Sampah itu. Di antara orang-orang yang ikut serta dalam kompetisi kali ini, ada cukup banyak orang yang berada di tingkat ke-9 tanpa batas. Hanya berdasarkan sedikit kekuatanmu dan kamu bahkan ingin memasuki Crimson Afterglow Valley. Di belakang Pei Wen Qiang, seorang pria muda dengan ekspresi nakal berkata dengan nada menghina. Bab 773 banding 773. Pria muda itu memiliki penampilan yang keras kepala dan nakal, dengan sedikit sikap sombong. Pei Wen Qiang memperkenalkan sambil tersenyum, Ini, Ye Yuan, aku akan memperkenalkan mereka padamu. Ini adalah jenius utama keluarga Siang Kota kekuasaan kuno kita, Siang Hao. Ini adalah Muyun, dan bintang-bintang yang akan datang. Ini adalah Ye Yuan, pemilik pavilion obat harum. Tidak perlu aku memberi kalian perkenalan, kan? Ye Yuan tersenyum, tetapi benar-benar mengabaikan Siang Hao, dan menyapa Muyun, kakakmu, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Muyun berkata dengan rendah hati, jangan berani, tidak berani. Momomomomong, mu ini baru-baru ini mendapatkan terobosan dan masih harus berterima kasih kepada Broter Ye. Jika bukan karena Broter Ye memperbaiki pil matahari surgawi yang besar untuk mu ini, mu ini juga akan tidak dapat menembus kemacetan. Ye Yuan agak terkejut ketika dia berkata, ternyata yang aku sempurnakan pil Gritsun Heavenly yang sebenarnya adalah Brotermu. Muyun berkata sambil tersenyum, pil matahari yang luar biasa yang luar biasa ini sangat sulit untuk disempurnakan. Mu ini juga mengunjungi banyak master, tetapi tidak ada yang bisa memperbaikinya. Kemudian, saya mendengar bahwa kekuatan alkimia Broter Ye adalah kepala dan bahu. Di atas yang lain, jadi saya datang ke pavilion obat harum dan mencobanya, tidak berharap bahwa pada akhirnya, Anda benar-benar memberi saya Pilgritsun Heavenly yang yang bermutu tinggi. Dengan Pilgritsun Heavenly yang yang bermutu tinggi ini, kekuatan mu ini berkembang sangat pesat. Kompetisi kali ini, saya memiliki sedikit kepercayaan diri juga. Ye Yuan dan Muyun mengobrol dengan asyik, langsung menggantung Xiang Hao di samping. Dan Ye Yuan benar-benar mengabaikan ejekannya. Ini membuatnya sangat terpesona dengan kemarahan. Tapi di depan Pei Wen Qiang, dia tidak bisa kehilangan emosinya juga, dan dia hanya bisa merajuk di samping. Heh, kalian bertiga lebih mengenal satu sama lain. Kali ini, wajahku terserah kalian semua untuk mendapat keuntungan. Baiklah, sudah larut, kita harus berangkat, kata Pei Wen Qiang sambil tertawa. Kota Ye adalah kota terbesar di bagian selatan Crimson Afterglow Holy Land, memerintah hingga 200 pasukan besar dan kecil di sekitarnya. Crimson Afterglow Holy Land menyelenggarakan kompetisi pemilihan anak kuasi kudus kali ini. Tempat ini secara alami menjadi arena untuk zona turnamen divisi. Beberapa hari ini, banyak orang membanjiri kota Ye sekaligus. Mereka semua ada di sini untuk mengamati kompetisi ini. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki kesempatan untuk ikut serta, bagaimana mereka bisa melewatkan acara akbar semacam ini. Dan para jenius yang memiliki slot kontestan secara alami diterima oleh City Lord Manor. Tapi hanya beberapa ratus orang saja yang tidak dianggap sebagai kota Ye yang besar. Pei Wen Qiang, aku mendengar bahwa kamu mengambil tawaran besar kali ini dan benar-benar membawa enam umpan meriam. Saat Pei Wen Qiang dan yang lainnya memasuki pintu, mereka kebetulan bertemu dengan sekelompok orang lain. Orang yang memimpin membuka mulutnya segera untuk mengejek. Wu Jian Xing, beberapa tahun tidak melihat, mengapa mulutmu masih sangat bau. Jika apa yang saya bawa adalah umpan meriam, mungkinkah yang anda bawa bukan umpan meriam? Pei Wen Qiang berkata dengan marah. He he, kali ini, aku takut aku harus mengecewakanmu. Kota Yang Yuan kami benar-benar menghasilkan keajaiban luar biasa kali ini. Mendapatkan satu slot benar-benar menyebalkan. Peng Yan, kenapa kau tidak cepat-cepat datang untuk menyambut City Lord Pei? Seorang pemuda yang sangat pendiam di belakang Wu Jian Xing berjalan keluar dan membungkuk kepada Pei Wen Qiang ketika dia berkata, Junior Peng Yan, memberi hormat kepada Tuan Kota Pei. Ekspresi Pei Wen Qiang berubah saat dia berkata, level ketujuh tanpa batas. Itu juga tidak mengherankan bahwa Pei Wen Qiang terkejut. Untuk dapat mencapai level ketujuh tanpa batas pada usia ini, tidak satupun dari mereka bukanlah sosok dengan bakat yang menakjubkan. Orang harus tahu bahwa keenam orang yang dibawa Pei Wen Qiang kesini, yang tertinggi hanyalah tingkat keenam tanpa batas. Wu Jian Xing berkata dengan sombong ketika dia melihat situasi, kekuatan Peng Yan bahkan lebih hebat daripada yang kamu bayangkan. Dengan dia di sekitar waktu ini, mengunci satu slot sama sekali tidak ada masalah. Bagaimana? Bisa merasa terguling atau tidak? Hahaha. Pei Wen Qiang berkata dengan wajah hitam, jangan sombong. Kompetisi yang bersaing saat ini bukan hanya ranah kultifasi. Pemahaman konsep juga sangat penting. Wu Jian Xing tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak perlu kamu khawatir tentang ini. Pemahaman konsep Peng Yan benar-benar jauh lebih kuat daripada kelompok sampah yang Anda bawa. Pemahaman konsep memang sangat penting. Itu bahkan lebih penting daripada bidang kultifasi. Tetapi untuk dapat menerobos ke alam tanpa batas tahap akhir pada usia ini, bagaimana pemahaman konsepnya menjadi lemah. Wu Jian Xing ini berasal dari keluarga Wu Tanah Suci. Pengaruh keluarga Wu hampir sama dengan keluarga Pei. Selain itu, mereka dalam kondisi yang sangat buruk. Karena itu, dia tidak memiliki sedikitpun beban psikologis ketika dia mencemoh Pei Wen Qiang. Mampu menemukan jenius tanpa batas tingkat ketujuh kali ini, Wu Jian Xing bisa dikatakan bersemangat dan bersemangat. Yi, di antara enam orang yang Anda bawa, sebenarnya masih ada satu yang bahkan belum mencapai alam ke-8 Traversy Level Divine. Pei Wen Qiang, Anda sedang mengelola dua kota sekarang, dan Anda benar-benar bahkan tidak dapat mengumpulkan enam tanpa batas alam. Anda bahkan perlu menemukan sampah rilem Traversing Divine untuk membuat angka. Hahaha, Anda membunuh saya. Wu Jian Xing tiba-tiba menemukan Ye Yuan di tengah kerumunan dan mulai mengejek dengan lebih tak terkendali. Tatapan Peng Yan menyapu Ye Yuan juga, matanya penuh dengan ejekan dan jijik. Para seniman bela diri yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi kali ini pada dasarnya semua alam tanpa batas sebagai kekuatan utama. Minoritas yang sangat kecil dari seniman bela diri Divine Traversing Rilem adalah semua kontestan pasukan kecil, benar-benar terlalu rendah untuk ditampilkan di depan umum. Ah, Yang Wen Miao, ini Yang Wen Miao. Tiba-tiba, ada keributan di luar stasiun kurir. Itu semua jeritan nimfo seperti wanita. Setelah jeritan ini, sekelompok orang berjalan ke stasiun kurir. Tuan Yang Sen. Para penguasa kota yang memimpin tim masing-masing kali ini semuanya membungkuk kepadanya satu demi satu ketika mereka melihat seorang pria paruh baya memimpin. Seorang pemuda tampan yang bahkan lebih cantik dari wanita mengikuti di belakangnya. Auranya sangat kuat. Ceritan para wanita itu sangat jelas diarahkan ke arahnya. Huhu, bagaimana kabar semua orang? Anak kuasi kudus memilih periode waktu ini, aku harus merepotkan semua orang untuk tinggal di stasiun kurir ini. Jika ada area di mana kami tidak menjagamu dengan baik, aku berharap semua orang cukup murah hati untuk mentolerir, kata Yang Sen. Lord Yang Sen terlalu sopan. Semua orang buru-buru merespons. Yang Sen ini jelas sangat akrab dengan berbagai penguasa kota besar. Setelah memberi salam, dia menemukan orang-orang terlibat dalam obrolan ringan satu per satu. Ye Yuan bertanya kepada Pei Wen Qiang dengan rasa ingin tahu, siapa orang ini? Tampaknya sangat mengesankan. Tuan Yang Sen adalah tuan kota-kota Ye, memerintah hampir 200 pasukan besar dan kecil di bagian selatan. Apakah menurutmu dia mengesankan atau tidak? Pei Wen Qiang berkata. Baru saat itulah Ye Yuan menyadari. Tidak heran para penguasa kota ini semua sangat menghormati dia. Seperti ini ya, pemuda di belakangnya itu tampaknya diterima dengan sangat baik di sini. Itu adalah putra Tuan Yang Sen, Yang Wen Miao. Dia sudah mencapai tingkat ke-8 tanpa batas dua tahun lalu. Dalam seluruh batas yang kota yurisdiksi miliki, dia jenius nomor satu generasi muda. Ditambah, penampilannya sangat tampan. Diterima secara alami adalah sesuatu dalam ekspektasi. Kompetisi kali ini, nomor satu di zona kompetisi divisi Ye City, hanya dia yang memenuhi syarat. Ye Yuan mengangguk untuk mengekspresikan pemahaman. Sepertinya Yang Wen Miao ini adalah lawan yang tangguh. Seseorang seharusnya tidak melihat penampilan Yang Wen Miao yang halus dan elegan. Ye Yuan bisa mengatakan bahwa dia tidak memperlakukan orang-orang ini di depan sebagai lawan sama sekali. Kesombongannya tersembunyi di tulang. Huh, sepertinya kompetisi kali ini, kita tidak punya harapan sama sekali. Kata seorang jenius muda Clear Ridge City. Ya, hanya tingkat ke-7 tanpa batas kali ini, ada beberapa. Selain Yang Wen Miao, lima slot tersisa harus dilahirkan di antara alam tanpa batas tingkat ke-7 ini. Beberapa kota besar yang berada di peringkat dekat bagian depan, kekuatan mereka terlalu kuat kami tidak punya peluang sama sekali. Kata Siang Hao yang keras kepala dan sulit diatur. Bab 774. Penampilan Yang Wen Miao membangkitkan gelombang diskusi. Tanpa keraguan, Yang Wen Miao ini sudah mengunci satu kuota. Tidak ada yang bisa mengguncangnya. Sementara lima tempat lainnya, persaingan mungkin akan sangat ketat. Seperti Clear Ridge City dan Ancient Opulence City, kota-kota semacam ini, kekuatan mereka semua lebih lemah dibandingkan. Dalam kompetisi kali ini, masih ada beberapa jenius muda tingkat ke-7 tanpa batas. Mereka adalah pesaing kuat untuk lima kuota lainnya. Oleh karena itu, lima orang yang bepergian bersama dengan Ye Yuan sangat putus asa. Sepertinya mereka datang ke sini juga hanya melalui formalitas. Yang Wen Miao terus mengikuti di belakang Yang Shen, penampilan tidak sopan. Tapi ketika tatapannya menyapu tubuh Ye Yuan, tiba-tiba dia berhenti sejenak. Melebihi harapan semua orang, dia benar-benar meninggalkan Yang Shen dan berjalan menuju Ye Yuan. Setiap tindakan Yang Wen Miao mendapat perhatian besar. Saat dia bergerak, itu segera membangkitkan gelombang keributan. Yang Shen melirik putranya agak terkejut, lalu membalikkan kepalanya untuk melakukan pembicaraan kecil dengan para penguasa kota lagi. Yang Wen Miao sedang menuju ke pihak kita. Dia, apa yang ingin dia lakukan? Xiang Hao berkata dengan agak bersalah. Dipengaruhi oleh aura Yang Wen Miao, Xiang Hao bahkan terbata-bata ketika dia berbicara. Tenang, kompetisi belum dimulai. Apa yang bisa dia lakukan? Aku merasa dia harus datang untuk Ye Yuan, kata Mu Yun. Xiang Hao tertegun dan benar-benar lupa untuk takut dan berkata dengan cemohan, apa yang diputuskan secara tidak resmi nomor satu dari kompetisi mencari seorang bocah Rilem Traversing Divine untuk dalam pandangan saya, dia pasti di sini untuk mencari kota Lorpei. Setelah semua, kakak laki-lakinya adalah benar-benar salah satu dari tujuh putra suci. Yang Wen Miao datang untuk menyapa juga masuk akal. Namun, Yang Wen Miao benar-benar berjalan lurus di depan Ye Yuan dan berkata, saya dipanggil Yang Wen Miao. Bolehkah saya meminta nama Little Brother? Ye Yuan agak terkejut. Tidak ada provokasi, tidak ada tit for tat, hanya ucapan sederhana. Yang Wen Miao ini tampaknya memiliki tingkat kepala yang tidak proporsional dengan usianya. Dan lawan seperti itu sebenarnya bahkan lebih sulit untuk diatasi. Ye Yuan mengatakan namanya sendiri dengan senyum tipis. Yang Wen Miao menganggupkan kepalanya dan berkata, kamu harus menjadi seseorang yang berlatih pedang, kan? Kamu sangat kuat. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, oh, bagaimana saudara yang tahu bahwa saya sangat kuat? Yang Wen Miao tertawa juga dan berkata, hanya semacam perasaan. Pedangmu terkondensasi tetapi tidak memancar. Jika bukan karena pencapaian pedang dao saya tidak rendah, saya mungkin bahkan tidak bisa merasakannya. Saya memiliki semacam perasaan bahwa pemahamanmu terhadap niat pedang masih di atas kemampuanku. Namun, kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bertukar pukulan di arena. Benar-benar sangat menyesal. Pedang yang Wen Miao benar-benar diucapkan dengan sangat arogan. Tetapi ketika orang lain mendengarnya, itu sama sekali tidak terduga. Pencapaian swat dao-nya sangat kuat. Poin ini tak terbantahkan. Kecuali, yang membuat semua orang heran adalah Yang Wen Miao benar-benar mengatakan bahwa maksud pedang Ye Yuan bahkan di atas miliknya. Ye Yuan berkata sambil tertawa, Huhu, akan ada kesempatan. Yang Wen Miao menganggupkan kepalanya dan berkata, 60 ahli hebat seperti awan. Aku harus ikut serta dalam kompetisi kali ini dengan kondisi puncakku. Kalau tidak, Yang ini pasti akan menemukan Broter Ye untuk bertanding untuk pertarungan. Tapi itu bagus juga, karena aku tahu bahwa Broter Ye berada di bawah kota Lord Pei, aku pasti akan datang dan menemukanmu untuk mencari bimbingan di lain hari. Selesai berbicara, Pei Wen Kiang menyapa Pei Wen Kiang, dan berbelok ke kanan dan kiri, meninggalkan semua orang dengan ekspresi heran. Apakah Yang Wen Miao mengalami demam? Dia benar-benar mengatakan bahwa bocah Rilem Divine Traversing itu sangat kuat. Ya, bocah itu sama sekali tidak memiliki aspek yang luar biasa. Aku merasa bisa meratakannya dengan satu tangan. Jika bukan karena kompetisi yang melarang pertempuran secara pribadi, aku benar-benar ingin merasakan betapa kuatnya bocah ini. Heh, jangan terburu-buru. Kompetisi seleksi akan dimulai besok. Entah itu bagal atau kuda, mereka harus keluar dan berjalan-jalan. Tindakan Yang Wen Miao membangkitkan perhatian orang-orang jenius. Mereka semua mulai mengukur Ye Yuan satu demi satu. Namun, hasil dari pengukuran adalah bahwa Ye Yuan tidak memiliki aspek luar biasa sedikitpun. Dia tampak menjadi seniman bela diri Rilem Traversing Rilem biasa. Ye Yuan, kamu benar-benar menonjol. Ada beberapa ratus jenius muda di sini, tetapi kamu kebetulan diawasi oleh Yang Wen Miao. Mungkinkah kekuatanmu benar-benar sekuat itu? Pei Wen Qiang berkata dengan agak ingin tahu. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, apakah kamu tidak tahu besok? Di lapangan latihan Ye City, enam arena besar didirikan. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, semua kontestan yang ambil bagian dalam kompetisi semua berkumpul di lapangan latihan. Dan di pinggiran, bahkan ada kerumunan padat orang usil di sekitarnya dan mengamati. Hanya saja mereka diblokir oleh formasi RA besar dan tidak diizinkan masuk. Tapi jarak ini cukup untuk membuat mereka melihat situasi di semua arena dengan jelas. Ah, Yang Wen Miao, pergi, pergi, Wen Miao. Kerumunan orang-orang ini menyaksikan di pinggiran luar, ada sekelompok besar pendukung setia Yang Wen Miao. Kompetisi belum dimulai, dan masing-masing dari mereka seperti dipompa dengan stimulan, mendukung Yang Wen Miao. Yang Wen Miao benar-benar menakutkan, hanya air liur tentara wanita ini bisa menenggelamkan lawan sampai mati, kan? Siang Hao menjulurkan lidahnya dan berkata, Dunia seniman bela diri, hanya kekuatan yang akan mendapat tepuk tangan. Yang Wen Miao diterima dengan baik terutama masih karena kekuatannya cukup hebat, kata Mu Yun. Kekuatan Yang Wen Miao hanya mampu menghancurkan lawan-lawannya di area kompetisi divisi Ye City. Meninggalkan Ye City, para pembela dirinya mungkin akan kecewa, kata Pei Wen Qiang. Oh, kekuatan Yang Wen Miao ini memang luar biasa. Mungkinkah zona kompetisi divisi lainnya bahkan lebih kuat dibandingkan dengan kota Ye? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Dia tidak jelas tentang distribusi kekuatan Crimson Afterglow Holy Land. Betapa kuatnya kekuatan zona kompetisi divisi lain ini, ia tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Pei Wen Qiang berkata, meskipun kompetisi pemilihan kali ini berhadapan dengan seluruh batas Crimson Afterglow Holy Land, zona kompetisi terkuat sebenarnya masih zona kompetisi divisi Tanah Suci. Jika tidak ada kejutan besar, kuota ini akan masuk ke Crimson Afterglow Lembah, pada akhirnya, masih akan jatuh pada elit Tanah Suci. Lalu bukankah Crimson Afterglow Holy Land mengambil tindakan yang tidak perlu dengan mengatur kompetisi ini? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Pei Wen Qiang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, wilayah tempat Tanah Suci memiliki jurisdiksi terlalu luas. Meskipun mayoritas jenius ditempatkan ke dalam tas oleh Tanah Suci, masih ada minoritas kecil yang berkeliaran di luar orang-orang ini merasa benar-benar di bawah martabat mereka untuk bergabung dengan Tanah Suci, seperti Jun Tianyu. Sebenarnya, dengan kekuatannya, dengan perawatan sumber daya Tanah Suci, menjadi putra suci hampir diatur di atas batu. Kompetisi ini adalah demi membuat kelalaian dan kekurangan yang baik, menarik para jenius yang berkeliaran di luar dengan kuota Crimson Afterglow Valley. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, dengan bagaimana kamu mengatakannya, setiap zona kompetisi divisi harus memiliki sekelompok jenius dengan kekuatan yang sangat tangguh muncul. Lalu kamu berani begitu yakin bahwa nomor satu ini akan jatuh di kepala para elit Tanah Suci. Ekspresi Pei Wen Qiang tampak sedikit serius ketika dia berkata, Aku mengatakan ini, tentu saja ada alasanku. Karena di antara para jenius Tanah Suci, jenius yang sangat mengerikan muncul kali ini. Kekuatannya mungkin cukup untuk menyapu seniman bela diri dengan peringkat yang sama. Meskipun sekelompok jenius yang sangat tangguh akan muncul dalam kompetisi kali ini, saya tidak berpikir bahwa di antara orang-orang ini, ada orang yang bisa mengungguli dia. Bab 775 banding 775 Oh, siapa orang ini, untuk benar-benar memenuhi pujian darimu? Ye Yuan menjadi agak ingin tahu berkat apa yang dikatakan Pei Wen Qiang juga. Menyapu di peringkat yang sama, ini adalah sesuatu yang dia, Ye Yuan, telah lakukan selama ini. Jika Tanah Suci benar-benar memiliki kejeniusan seperti itu, dia benar-benar akan menjadi musuh yang tangguh. Orang ini sudah secara universal diakui sebagai calon penguasa suci berikutnya oleh banyak orang di Tanah Suci. Namanya adalah Nalan Chu, Pei Wen Qiang berkata. Nalan Chu. Ye Yuan diam-diam mengingat nama ini. Sepertinya ingin mendapatkan slot untuk memasuki Crimson Afterglo Valley, orang ini adalah hambatan terbesar. Tetapi jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Pei Wen Qiang, kompetisi kali ini mungkin tidak akan sesederhana itu. Mereka yang disebut pembangkit tenaga listrik level ke-7 tanpa batas mungkin tidak bisa tertawa sampai akhir. Bagaimanapun, ranah kultivasi bukanlah segalanya dalam pertarungan seniman bela diri. Bagi seniman bela diri biasa, level 7 tanpa batas versus ke-6 tanpa batas, yang pertama benar-benar luar biasa. Ini karena budidaya mereka tidak bervariasi hingga cukup untuk membalikkan situasi. Tetapi yang paling ditekankan oleh para jenius muda ini adalah pemahaman konsep. Level ke-7 tanpa batas versus ke-6 tanpa batas, mantan mungkin tidak selalu bisa menang. Mengesampingkan yang lain, Ye Yuan merasa bahwa kekuatan Mu Yun mungkin tidak kalah dengan yang disebut jenius ke-7 tanpa batas tingkat. Tentu saja, faktor yang mempengaruhi pertempuran terlalu banyak. Ketika pertempuran benar-benar dimulai, tidak ada yang tahu jawabannya. Apalagi aturan kompetisi kali ini agak cerdik. Menyiapkan enam arena ini adalah untuk memilih enam tuan arena. Yang mampu menjaga platform dengan sukses akan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki grand final. Metode seleksi semacam ini akan membuat persaingan di antara para jenius semakin intens. Orang-orang yang menang, pada akhirnya, juga akan benar-benar orang-orang dengan kualifikasi terbaik untuk maju. Karena sudah tidak ada yang bisa menantang mereka. Menurut aturan, orang-orang di bawah platform bisa menantang orang-orang di platform. Jika mereka menang, mereka akan terus berdiri di atas platform dan menunggu tantangan berikutnya. Setelah gagal, masih ada kesempatan untuk terus menantang di hari kedua. Tetapi setiap orang hanya bisa menantang paling banyak tiga kali. Jika ketiga kali semuanya gagal, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk terus menantang. Dan bagi penguasa arena yang ingin mendapatkan kuota kenaikan, mereka harus memenangkan seratus pertandingan berturut-turut, atau tidak ada yang terus menantang. Tentu saja, kemenangan seratus pertandingan berturut-turut ini tidak berarti bahwa setiap orang harus bertarung seratus pertandingan penuh. Selama penantang mengalahkan tuan arena, mereka bisa mendapatkan setengah dari jumlah pertandingan partai lain. Menghadapi aturan seperti itu, tidak ada yang bisa santai juga. Lebih jauh lagi, ini adalah pertarungan tarik-menarik. Itu tidak bisa berakhir dalam tiga sampai lima hari sama sekali. Satu tuan arena hanya bisa menerima 20 tantangan setiap hari. Pada saat ini, penguasa kota Ye City, Yang Sen, perlahan berjalan ke platform tinggi dan memberikan beberapa kata yang membesarkan hati di bawah. Kompetisi zona kompetisi divisi Ye City secara resmi dimulai. Namun, setelah Yang Sen mengumumkan dimulainya, sebenarnya tidak ada orang yang berjalan ke arena sejenak. Sebenarnya agak canggung. Para jenius muda ini semuanya tidak bodoh. Mereka tahu bahwa naik sekarang adalah hasil dari diturunkan. Pada akhirnya, mereka hanya akan menjadi makanan ternak meriam. Tanpa kekuatan absolut, siapa yang berani naik platform pertama? Ye Yuan, bukankah Yang Wen Miao mengatakan bahwa kamu sangat kuat? Apa? Tidak naik panggung untuk mencoba. Dengan kekuatanmu, memenangkan seratus pertandingan berturut-turut seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Siang Hao mencemoh. Huhu, untuk apa terburu-buru? Kompetisi ini setidaknya akan berlangsung selama setengah bulan, kata Ye Yuan dengan dingin. Siang Hao berkata dengan jijik, Ci, tidak ada bola berarti tidak ada bola. Berpura-pura untuk apa? Sama seperti Siang Hao sedang dihina, gangguan tiba-tiba datang dari kerumunan. Sebenarnya ada seseorang yang pertama kali naik ke platform. Ini Yang Wen Miao, dia, dia sebenarnya yang pertama naik ke atas panggung. Ya Dewa, ini adalah keyakinan mutlak, terlepas dari Yang Wen Miao, yang berani naik panggung terlebih dahulu. Aku tidak terkejut dengan Yang Wen Miao menjadi yang pertama naik panggung. Tapi aku ingin tahu siapa yang berani menjadi yang pertama naik panggung untuk menantangnya. Semua orang terdiam, kalimat ini menghantam hati setiap orang. Gagasan bahwa Yang Wen Miao adalah pakar nomor satu sudah lama berakar dalam hati orang. Siapa yang berani naik dan menantang? Setelah Yang Wen Miao naik ke panggung, dia memeluk pedangnya dan berdiri di sana, sedikit menutup kedua matanya. Namun, kelompok jenius semua saling bertukar pandang, saling memandang. Sebenarnya tidak ada satupun yang berani naik. Saat itu, seseorang berlari ke platform lain, menangkupkan tinjunya ke semua orang, dan berkata, yang ini adalah litian dari Northview City. Saya bersedia menjadi taji yang sederhana sehingga orang lain dapat tampil dengan kontribusi yang lebih berharga. Siapa akan datang untuk memberikan panduan? Tindakan litian membangkitkan perhatian semua orang. Kekuatannya hanya tingkat ke-6 tanpa batas. Tapi niatnya sangat jelas, yaitu untuk membandingkan catatan dengan lawan di atas panggung. Sebenarnya, banyak orang yang hadir semua sadar bahwa mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Tujuan mereka untuk datang juga hanya untuk berdebat dengan para jenius ini. Para jenius ini sebagian besar adalah burung bangau yang menonjol di antara ayam-ayam di daerah itu. Tidak ada banyak kesempatan untuk terlibat dalam pertempuran dengan para jenius di sekitar kekuatan yang sama sekali. Karena itu, peluang dalam kompetisi ini sangat sulit didapat. Memang, dengan litian bergerak, segera ada seseorang yang merespons. Orang lain langsung terbang ke arena dan bertanding melawan litian. Dengan litian memimpin, empat platform lainnya membuat orang naik dengan sangat cepat. Pertempuran hebat ini juga secara resmi menarik tirai. Ye Yuan berada di bawah platform, menyaksikan seniman bela diri ini berhadapan dengan tenang. Dia juga memiliki sedikit pemahaman kasar terhadap kekuatan seniman bela diri zona kompetisi divisi kota Ye. Tapi kekuatan orang-orang ini sama sekali tidak dimiliki Ye Yuan. Karena itu, dia juga tidak tertarik untuk menantang. Segera, seseorang menentukan pemenang di peron. Bahwa litian memang memiliki kekuatan untuk berani menjadi yang pertama naik ke atas panggung. Dia mengalahkan lawannya turun platform secara langsung. Tak lama, seorang seniman bela diri yang lain pergi untuk menantang litian. Hasilnya adalah litian menang lagi. Tidak ada orang ini, litian, yang benar-benar memenangkan dua pertandingan berturut-turut. Waktu perlahan-lahan diakali, pertempuran hari pertama berakhir dengan sangat cepat, tetapi itu membuat orang agak mengantuk. Tantangan hari pertama, para ahli pada dasarnya semua tidak naik. Itu semua beberapa seniman bela diri yang kekuatannya sedikit lebih lemah menendang keributan. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana beberapa dari mereka memenangkan banyak pertandingan berturut-turut. Pada akhirnya, itu hanya akan bermanfaat bagi orang lain. Kompetisi hari pertama, satu-satunya hal yang layak ditonton adalah Yang Wen Miao. Dia hanya memeluk pedangnya seperti itu, berdiri sepanjang pagi hingga matahari terbenam. Tetapi tidak ada satu orang pun yang menantang. Para ahli sepi seperti Salju, mungkin berbicara tentang orang-orang seperti dia. Lima arena lainnya bertarung sampai mereka terkunci dalam pertarungan, tetapi tempatnya dingin dan sepi. Para jenius itu bahkan tidak menatap matanya. Ye Yuan juga agak ingin tahu apakah akan ada orang yang naik untuk menantang Yang Wen Miao atau tidak. Lagi pula, sesuai aturan, selama tidak ada yang menantang selama dua hari berturut-turut, Yang Wen Miao secara otomatis akan mendapatkan hak untuk masuk ke grand final. Pada hari kedua, sejati kompetisi akhirnya tiba. Saat itu dimulai, ada seorang jenius tingkat ketujuh tanpa batas yang berlari langsung ke platform untuk menantang Litian. Kekuatan Litian ini sangat hebat. Pada hari pertama, ia benar-benar memenangkan 20 pertandingan berturut-turut, menjaga platform sampai sekarang. Tapi perbedaan antara Rilem tanpa batas tahap tengah dan Rilem tanpa batas tahap akhir agak besar pada akhirnya. Kekuatan Litian ini tidak bisa dikatakan tidak kuat. Tetapi setelah hampir tidak bertahan selama 100 gerakan, dia akhirnya dikalahkan. Dengan level ketujuh tanpa batas ini memimpin, segera, ada orang yang tidak bisa menahan diri. Dua alam tanpa batas tingkat tujuh lainnya terbang ke platform. Perkelahian mulai menjadi intens. Bab 776 Mengikuti alam tanpa batas level ketujuh membuat gerakan mereka, pertempuran di platform jelas menjadi jauh lebih intens. Untuk dapat mempertahankan arena dengan sukses pada hari pertama, tidak satupun dari mereka bukanlah karakter yang tangguh. Tapi menghadapi alam tanpa batas level ketujuh, kekuatan mereka masih sedikit lebih rendah pada akhirnya. Tidak lama kemudian, mereka dikalahkan. Tepat pada saat ini, siang hau akhirnya tidak bisa menahan diri dan ingin bergerak juga. Karena dia tahu bahwa jika dia tidak bergerak, itu tidak akan ada hubungannya dengan dia lagi. Siang hau naik adalah untuk menantang tuan arena yang tersisa dari kemarin. Kedua orang itu berdua alam tingkat ke-6 tanpa batas. Kekuatan mereka hampir setara. Saudara Ye, apakah Anda belum berencana untuk bergerak? Teman-teman Clear Ridge City sudah pergi ke arena sebelumnya, kata Mu Yun. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, bukankah saudaramu tidak mengambil tindakan juga? Sepertinya saudaramu masih memiliki kepercayaan pada kekuatanmu sendiri. Huhu, bukankah itu semua masih diberikan oleh Broter Ye? Jika bukan karena Pilgrit Heavenly yang Anda halus, saya benar-benar tidak akan memiliki kepercayaan diri ini, kata Mu Yun sambil tertawa. Oh, lalu apakah saudaramu memiliki kepercayaan diri dalam merebut tempat atau tidak? Mu Yun berkata dengan senyum pahit, bagaimana aku bisa berani mengatakan bahwa aku memiliki kepercayaan diri dalam hal ini? Aku bisa merasakan bahwa seniman bela diri yang datang ke kota Ye kali ini, ada cukup banyak yang kekuatannya semua tidak biasa. Aku bisa hanya berikan semua yang aku bisa untuk bersaing juga. Ye Yuan tersenyum, tapi tatapannya menyapu Siang Hao di peron. Saya tidak berharap bahwa mata Siang Hao ini berada di atas kepalanya, tetapi kekuatannya tidak umum. Sepertinya dia telah menaklukkan Tuan Arena ini. Sikap sombong Siang Hao sepanjang hari sangat tidak disukai oleh orang-orang. Lupakan Ye Yuan, bahkan Mu Yun juga tidak terlalu menyukainya. Tapi kekuatannya tak terduga kuat. Dia sudah mengalahkan Tuan Arena itu sampai dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Tak lama, Tuan Arena itu langsung memilih untuk menyerah. Siang Hao menjadi penguasa arena baru dan sebenarnya agak bersemangat dan antusias untuk beberapa waktu di atas panggung. Pei Wen Qiang menarik wajah panjang ketika dia melihat situasi dan berkata, Bocah ini bertindak sangat ceroboh dan membabi buta. Baru saja memenangkan pertandingan dan dia berani pamer seperti ini. Tanpa kekuatan yang cukup, kesempatan seperti ini, semakin low profile, semakin baik. Bocah ini murni menggambar agro. Ye Yuan, Muran, dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar itu. Di sisi lain, ketika Wu Jian Xing melihat sikap Siang Hao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya dan berkata, kekuatan ini juga berani untuk keluar dan pamer. Sepertinya Pei Wen Qiang benar-benar tidak memiliki seorang pun yang tersedia untuk digunakan lagi. Peng Yan, kamu naik dan buang pang itu untukku. Peng Yan sedikit terkejut ketika dia berkata, naik sepagi ini. Bukankah, agak tidak menguntungkan? Wu Jian Xing berkata dengan mendengus dingin, dengan kekuatanmu, memenangkan seratus pertandingan berturut-turut seharusnya tidak sulit. Jangan pedulikan perincian itu, tempatkan pandanganmu sedikit lebih jauh. Lawanmu bukanlah sampah ini, tetapi para jenius itu memasuki babak final. Berjuang beberapa pertandingan lagi akan bermanfaat bagi Anda. Mata Peng Yan menyala ketika dia membungkuk dan berkata, Peng Yan dangkal. Banyak terima kasih atas bimbingan Siti Wu. Wu Jian Xing menganggup dan berkata, kekuatan Anda saat ini masih sedikit lemah ketika menghadapi para jenius yang memasuki babak final. Ingin mendapatkan peringkat yang sedikit lebih baik, Anda harus setidaknya mencapai yang Wen Miao tingkat seperti itu. Terus, taburkan dirimu dengan baik. Ekspresi Peng Yan menjadi agak serius. Tatapannya tanpa sadar memandang ke arah Yang Wen Miao, matanya sepi seperti salju. Yang Yang Wen Miao mungkin membuat orang tidak berani berpikir untuk melampaui pihak lain sama sekali. Sosok Peng Yan melompat, melompat ke arena secara langsung. Melihat Peng Yan, wajah si Yang Hao jatuh. Kekuatan Peng Yan ini sangat tangguh. Dia sama sekali tidak cocok. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa berdiri sebentar di atas panggung. Siapa yang tahu bahwa orang ini benar-benar menargetkannya seperti itu, langsung naik panggung untuk menantang. Apakah kamu akan jatuh sendiri, atau kamu ingin aku menggunakan kakiku untuk menginjak-injak wajahmu ke bawah? Kata Peng Yan dengan tatapan menghina. Wajah si Yang Hao berubah hitam. Orang ini sangat sombong. Dia jelas mempermalukannya. Bukankah kamu hanya level 7 tanpa batas? Untuk benar-benar sombong sampai tingkat tertentu. Heh, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan tendang wajahku. Si Yang Hao berkata dengan senyum dingin. Dia masih sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Peng Yan ini, dia benar-benar tidak akan kalah terlalu buruk. Peng Yan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah, aku benar-benar belum pernah melihat permintaan seperti itu. Baiklah, seperti yang kau inginkan. Selesai berbicara, sosok Peng Yan bergoyang, dan benar-benar menjadi 19 Peng Yan segera. Ekspresi Si Yang Hao berubah, menyebarkan perasaan surgawinya, dia sebenarnya tidak dapat membedakan mana yang merupakan tubuh asli. Kamu tidak perlu melihat lagi. Setiap klon adalah tubuh jasmani. Kamu tidak dapat menemukannya. Berdiri dengan benar, aku datang untuk menendang wajahmu. Kata Peng Yang acuh tak acuh. Suaranya belum menghadap ketika 18 angka langsung berlari langsung ke Si Yang Hao. Satu Peng Yan sudah cukup sulit untuk ditangani, apalagi 18. Si Yang Hao terhuyung-huyung di kakinya, hanya untuk merasakan bahwa itu semua adalah sosok Peng Yan di mana-mana di depan matanya. Segera, dia tidak bisa bertahan lagi. Bang! Salah satu kaki Peng Yan mendarat ke wajah Si Yang Hao tanpa penyimpangan, menginjak-injaknya di platform secara langsung. Aduh! B. Biarkan aku pergi, aku. Si Yang Hao tidak berharap bahwa Peng Yan ini sebenarnya sangat kuat, mengalahkannya dalam waktu singkat. Tapi sama seperti dia akan mengakui kekalahan, Peng Yan menginjak kakinya lagi, memotong kata-katanya dengan paksa. N. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Aku tidak mendengarnya, kata Peng Yan sambil tertawa keras. Aku akui. Kaki lain, Peng Yan hanya menolak untuk membiarkan Si Yang Hao mengatakan, mengakui kekalahan, dua kata ini. Di bawah panggung, wajah P. Wen Qiang sangat panas, seolah-olah kaki itu menginjak wajahnya. Menggertak orang terlalu jauh. Menggertak orang terlalu jauh. P. Wen Qiang sangat marah. Tindakan Peng Yan benar-benar Wu Jian Xing memukul wajahnya. Ada begitu banyak penguasa kota di sini. Semua orang juga berlomba secara diam-diam. Bahkan kehilangan muka tidak mulia, apalagi dihina di depan begitu banyak orang. Ketika Wu Jian Xing melihat Si Yang Hao yang seperti lumpur, dia berkata dengan tawa yang tulus, hahaha. Apa yang dibawa semua yang dibawa P. Wen Qiang? Tingkat ke-6 tanpa batas bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara di tangan Peng Yan. Pada saat ini, ada beberapa penguasa kota dengan hubungan yang cukup baik dengan Wu Jian Xing yang datang untuk memberi selamat padanya. Kekuatan Peng Yan jelas bagi semua orang untuk melihat. Dia sangat cukup kuat bahkan di antara alam tanpa batas level ke-7. Memperoleh kuota seharusnya tidak memiliki masalah besar. Tuan Kota Wu, selamat. Tidak menyangka bahwa kota Wen Haimu benar-benar memiliki junior muda yang tangguh seperti itu. Tuan Kota Wu, selamat, selamat. Kekuatan Peng Yan ini mungkin adalah orang nomor satu di bawah Yang Wen Miao. Mendapatkan tempat kemajuan kali ini jelas tidak berkeringat. Wu Jian Xing berurusan dengan permohonan semua orang, wajahnya senang dengan dirinya sendiri. Penampilan Peng Yan membuat wajahnya terasa sangat luar biasa. Sementara pada saat ini, Siang Hao masih berjuang di bawah kaki Peng Yan. Siang Hao masih belum bisa mengatakan, mengakui kekalahan, dua kata ini. Tapi Peng Yan tampaknya memiliki niat untuk mempermalukan Siang Hao dan hanya menolak untuk membiarkannya mengucapkan dua kata ini. Menurut aturan kompetisi, hanya dengan berteriak mengakui kekalahan atau jatuh dari platform, itu bisa dianggap sebagai satu pihak yang menang. Peng Yan ini benar-benar menggertak orang lain terlalu jauh. Siang Hao sudah berencana kebobolan, dan dia sebenarnya masih memalukan seperti itu. Meskipun Mu Yun tidak menyukai Siang Hao, karena Peng Yan dekat dengan tindakan tidak manusiawi, dia serius tidak bisa tahan dengan itu. Tapi saat itu, Mu Yun tiba-tiba merasakan angin bergerak di samping telinganya. Ye Yuan benar-benar menghilang di tempat segera. Bab 777. Cepat lihat, seseorang tidak bisa terus menonton dan naik ke platform. Orang ini bodoh, kan? Platform semua memiliki formasi arai yang terisolasi. Tidak membukanya, bagaimana dia akan masuk? Ini bahkan pemula realm Traversing Divine. Bukankah ini akan bertemu dengan penolakan serius? Sosok Ye Yuan mendarat di mata semua orang. Itu semua wajah penuh dengan tatapan mencibir. Orang-orang ini tidak merasa ada yang tidak pantas tentang tindakan Peng Yan yang mempermalukan Siang Hao. Peng Yan memiliki kekuatan absolut. Bahkan jika dia mempermalukan Siang Hao, orang lain tidak berani dengan mudah menantangnya juga. Selanjutnya, Siang Hao mencari masalah sendiri. Sebelumnya, ia masih memiliki cara seperti orang keji mabuk oleh kesuksesan. Banyak orang kesal dengannya. Dunia seniman bela diri seperti itu. Dalam anggapan semua orang, yang kuat menggertak yang lemah, begitulah seharusnya. Siapa yang meminta kekuatanmu menjadi kurang? Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan berkultivasi dengan benar, lalu injak kembali. Jika tidak, tutup mulut Anda dengan patuh dan tunggu orang lain mempermalukan. Namun, olok-olok di wajah semua orang menjadi takjub segera. Ye Yuan benar-benar melewati formasi araai yang terisolasi di bawah tatapan semua orang, dan dia memasuki arena. Peng Yan secara alami menemukan Ye Yuan segera. Tapi dia sama dengan yang lain, mereka semua menunggu untuk melihat Ye Yuan membodohi. Wajahnya bahkan menunjukkan senyum mengejek. Tapi saat itu ketika Ye Yuan melewati formasi araai, senyumnya membeku di kabutnya. Heh, jadi bagaimana jika melewati formasi araai? Bisakah bocah Rilem Divine Traversing masih membalik langit? Tangan naga kelau. Peng Yan bereaksi dengan sangat cepat, bergerak dengan senyum dingin. Itu hanya untuk melihat jari-jarinya membentuk cakar. Energi esensi segera mengembun untuk membentuk cakar naga, meraih ke arah Ye Yuan. Kekuatan cakar ini bahkan cukup untuk berurusan dengan alam tanpa batas tingkat ke-6. Seorang seniman bela diri Divine Traversing Rilem semata-mata tidak sulit. Tapi saat itu, ada buram di depan mata Peng Yan. Sosok Ye Yuan langsung berubah menjadi sembilan di udara. Tangan cakar naganya benar-benar terjawab. Huh, menampilkan sedikit keterampilan di hadapan seorang ahli. Peng Yan mendengus dingin. Melenturkan cakar tangannya, naga klohen itu benar-benar dibagi menjadi sembilan, meraih ke arah sembilan Ye Yuan. Swoosh. Di depan Peng Yan kabur lagi. Sembilan Ye Yuan tiba-tiba meningkatkan kecepatan dan benar-benar gesit seperti kelinci yang melarikan diri. Bang, bang, bang. Satu kaki, dua, tiga, sembilan, setiap kaki terinjak-injak di wajah Peng Yan. Kekuatannya tidak berat tetapi tertinggal sembilan cetakan sepatu yang jelas dan dapat dibedakan di wajah Peng Yan. Uhuhu. Ketika semua orang melihat sembilan jejak sepatu itu, mereka semua tidak bisa menahan tawa. Bang, kamu mencari mati. Peng Yan memeras beberapa kata ini dari selas-sela giginya. Ye Yuan dengan santai melambaikan tangan dan melepaskan sehelai energi esensi, membawa siang hao yang diinjak-injak sampai wajahnya penuh darah. Mengakui, hutang ini, aku akan mengklaim untukmu, kata Ye Yuan dengan dingin. Wajah siang hao tampak sangat celaka saat ini. Tapi sementara itu menyedihkan, itu tidak bisa dibandingkan dengan betapa konyolnya sembilan cetakan sepatu di wajah Peng Yan. Siang hao menatap Ye Yuan dengan agak terkejut. Dia tidak pernah mengira bahwa ketika dia dihina oleh orang-orang, orang yang datang untuk menyelamatkannya sebenarnya adalah Ye Yuan yang dia sangat hina sebelumnya. Bukankah Ye Yuan seharusnya mengolok-olok ketidakmampuannya di satu sisi saat ini. Dia benar-benar maju dan berkata untuk membantunya mendapatkan kembali keadilan. Dalam sekejap, air mata siang hao benar-benar menggenang di matanya. Ye Yuan melangkah maju dengan berani pada saat ini, mengembalikan kebaikan untuk kejahatan, bagaimana mungkin itu tidak menggerakkannya. Kamu, mengapa kamu membantuku, siang hao tersedak isak. Ye Yuan berkata dengan dingin, sangat sederhana, dia menggosokku dengan cara yang salah. Seorang sarjana lebih memilih kematian daripada penghinaan. Yang kuat memiliki martabat yang kuat. Yang lemah juga memiliki harga diri yang lemah. Menjadi lebih kuat dari yang lain tidak berarti bahwa seseorang dapat menginjak-injak martabat orang lain. Ye Yuan telah mengalami sebelum kehinaan menunjukkan penghinaan pada semua kehidupan di bawah langit dan juga mengalami sebelum ketidakberdayaan ketika kekuatannya kurang. Tindakan Peng Yan membuatnya tanpa sadar memikirkan Sao Tianyin. Kekuatan yang kuat tidak berarti bahwa seseorang dapat mempermalukan orang lain. Oleh karena itu, Ye Yuan kesal padanya. Tidak peduli apa, siang hao adalah anak buah Pei Wen Qiang. Mengikutinya juga dianggap berada di kubu yang sama. Peng Yan menghina Peng Yan seperti itu setara dengan menyapu wajah semua orang di sisi mereka. B. Banyak terima kasih. Hati siang hao menggigil. Semua pandangan tentang Ye Yuan sebelumnya segera lenyap tanpa jejak. Saat ini, dalam hati siang hao, itu semua berterima kasih kepada Ye Yuan. Daripada berterima kasih padaku, mengapa tidak berkultifasi lebih rajin sendiri? Ingin tidak membiarkan adegan ini hari ini terjadi lagi, kamu harus membiarkan dirimu menjadi lebih kuat. Kata Ye Yuan. Hati siang hao bergetar ketika mendengar itu. Pandangannya secara bertahap menjadi ditentukan. Itulah keinginan kuat untuk menjadi kuat. Dia berbalik dan menggenggam tangannya ke arah Peng Yan, dan berkata, keterampilan diri Anda yang terhormat sangat mengesankan. Siang ini mengakui kekalahan. Namun, akan datang hari di mana siang ini mencari bimbingan dari diri Anda yang terhormat lagi. Peng Yan berkata dengan jijik, tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Perbedaan kekuatan tidak bisa dikompensasi dengan kemarahan. Perbedaan antara kita hanya akan semakin besar dan lebih besar. Siang hao tidak berselisih dengan Peng Yan, berbalik dan turun arena. Orang bisa mengatakan bahwa kata-kata Ye Yuan benar-benar menya. Ye Yuan berkata dengan dingin, kemarahan memang tidak bisa mengimbangi perbedaan, tetapi ketekunan bisa. Pasukan yang terbakar dengan kemarahan yang benar pasti akan menang. Begitu orang memiliki kekuatan pendorong, mereka akan meletus dengan potensi yang tak terbayangkan. Peng Yan menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, sebaiknya kamu tidak khawatir tentang orang lain lagi. Lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Berat, tindakanmu barusan berhasil menimbulkan kemarahan Tuan Muda ini. Karena itu, hasilmu akan semakin menyedihkan. Dari miliknya, Ye Yuan menatap Peng Yan dan tersenyum. Kemudian, dia mengangkat tangannya memberi isyarat. Tindakan penghinaan ditampilkan dengan jelas. Melihat adegan ini, Wu Jian Xing di bawah panggung tidak bisa menahan cibiran dingin ketika dia berkata, si bodoh ini. Untuk benar-benar berani memprovokasi Peng Yan seperti ini. Dia tidak akan benar-benar berpikir bahwa dengan mengandalkan kekuatan Divine Traversing Realm, dia bisa melakukan apa saja untuk Peng Yan, kan? Baru saja, Peng Yan hanya sementara lalai dan bahkan tidak menggunakan 30% dari kekuatannya. Mengaduk amarah Peng Yan, saya sangat ingin melihat apa hasilnya nanti. Ha ha, Alam Divine Traversing itu benar-benar tahu bagaimana berpura-pura. Untuk benar-benar berani memprovokasi lawannya seperti ini. Meskipun kekuatannya memang tidak buruk, pihak lain seharusnya hanya ceroboh sekarang. Alam Traversing Surgawi ini memang agak tak terduga. Untuk benar-benar dapat secara langsung melewati formasi araai yang terisolasi. Tapi kemungkinan besar, bahwa Peng Yan tidak berpikir begitu juga. Karena itu, itu sebabnya dia akan menjadi korban bocah itu sebentar lagi. Kecerobohan, kan? Kekuatan Peng Yan ini sangat kuat. Meskipun dia belum menampilkan semua kekuatannya, dia mungkin agak sedikit lebih kuat dibandingkan dengan alam tanpa batas level ketujuh biasa. Meskipun Ye Yuan berhasil meninggalkan jejak sepatu yang jelas dan berbeda di wajah Peng Yan, masih belum ada yang optimis tentangnya. Setelah semua, perbedaan antara kekuatannya dan kekuatan Peng Yan terlalu besar. Selain itu, melihat kekuatan tempur Peng Yan sekarang, kekuatannya benar-benar jauh lebih kuat dibandingkan dengan alam tanpa batas level ketujuh biasa. Karena kekuatan siang haus sebenarnya tidak lemah. Bahkan untuk para jenius tanpa batas tingkat ketujuh itu, ingin dengan mudah mengalahkannya sama sekali bukan hal yang mudah. Tapi Peng Yan dengan mudah mengalahkannya dan menghinanya. Bisa dilihat bahwa kekuatan tempur Peng Yan pasti sangat kuat. Ye Yuan memprovokasi sekarang benar-benar mencari kematian. Mereka hanya agak ingin tahu metode apa yang akan digunakan Peng Yan untuk mempermalukan Ye Yuan sebentar. Bab 778 Orang bodoh yang ugal-ugalan Kemarahan Peng Yan benar-benar dinyalakan oleh Ye Yuan. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Energi esensi melonjak. Energi esensi dalam bidang kecil aktivitas di sekitar seluruh arena ini diambil dengan cepat olehnya. Dia benar-benar ingin menjara energi esensi di sekitar Ye Yuan sepenuhnya. Ini adalah aspek yang kuat dari seniman bela diri Boundless Realm. Mereka bisa mengendalikan energi esensi dalam area kecil dan memanfaatkannya sendiri. Berbicara dari tingkat tertentu, pertempuran antara seniman bela diri Boundless Realm adalah pertempuran penjarahan surga dan energi esensi bumi. Kemampuan kontrol siapapun lebih kuat, siapapun yang bisa memimpin seluruh situasi pertempuran. Sangat jelas, di daerah ini, seniman bela diri Divine Traversing Realm terlalu dirugikan. Ini benar-benar pertempuran tanpa ketegangan. Gerakan Peng Yan ini cukup kejam. Bocah itu bahkan mungkin berpikir ingin menangis sekarang, kan? Alam Traversing Surgawi yang menghadap alam tanpa batas, ini sebenarnya situasi yang tidak dapat dipecahkan. Tanpa energi esensi langit dan bumi yang tersedia untuk digunakan, seseorang tidak dapat melepaskan kekuatan tidak peduli seberapa kuat teknik bela diri juga. Kecuali jika pemahaman konsep anak ini melemparkan Peng Yan beberapa jalan di belakang dan mampu mengandalkan undulasi kuat konsep untuk melanggar kontrol Peng Yan. Tapi bagaimana ini mungkin? Niat sabar Peng Yan mungkin sudah tidak jauh dari memahami dasar bentuk niat sejati tertinggi, kan? Niat pedang Peng Yan yang mengerikan itu membuat para seniman bela diri di bawah panggung semua merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Kekuatan niat pedangnya bisa dilihat. Untuk ingin melemparkan Peng Yan beberapa jalan di belakang dalam konsep, ini adalah sesuatu yang benar-benar mustahil. Bahkan yang Wen Miao tidak bisa melakukannya juga. Jika yang Wen Miao hanya ketujuh Divine Traversing, itu benar-benar mustahil baginya untuk menjadi pertandingan Peng Yan. Bahkan jika pemahaman konsepnya jauh lebih kuat daripada Peng Yan. Tanpa energi esensi langit dan bumi untuk digunakan, aku ingin melihat di mana kepercayaan dirimu untuk berani menjadi begitu sombong terletak. Sunset Christ Sabre. Menuju Ye Yuan, Peng Yan tidak lengah. Meskipun beberapa tendangan sebelumnya agak tak terduga, itu juga cukup untuk membuktikan bahwa Ye Yuan bukan seniman bela diri Divine Traversing Realm biasa. Kekuatannya cukup untuk bersaing dengan alam tanpa batas. Jika tidak, bahkan jika alam Traversing Surgawi kecil mengejutkannya, itu juga tidak mungkin untuk membuatnya mengakui kekalahan. Tapi lalu bagaimana? Tujuannya? Tujuan Peng Yan tidak pernah ada di kota Ye kecil ini. Seorang bocah rilem Traversing Divine yang dikenal, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, bagaimana mungkin menjadi tandingannya. Niat sabar yang kuat menyapu ke arah Ye Yuan sambil menghapus langit dan menutupi bumi. Ye Yuan, hati-hati. Di bawah panggung, Siang Hao mengepalkan tinjunya dengan erat dan berteriak kaget. Hanya ketika dia melihat pisau ini, Siang Hao tahu betapa hebatnya perbedaannya dengan Peng Yan. Perbedaan di antara mereka berdua benar-benar bukan hanya bidang kultivasi kecil. Kesenjangan dalam konsep bahkan lebih besar. Bahkan Yang Wen Miao yang sama miskinnya dengan salju di atas panggung sepanjang waktu juga membuka kedua mata, melihat ke arah platform itu. Sangat jelas, bila Peng Yan ini membuatnya sedikit terkejut. Namun, tatapannya terkunci pada sosok yang tampak sedikit kurus. Apa yang ingin dia lihat lebih jauh adalah seberapa kuat Ye Yuan. Dia ingin menegaskan bahwa perasaannya tidak salah. Pencapaian pedang Dao Ye Yuan harus sangat tangguh. Namun, Ye Yuan mengecewakannya. Tiba-tiba, aura Ye Yuan naik ke puncak. Kekuatan naga sejati yang kuat melesat langsung ke langit. Pada saat yang sama, gelombang panas langsung meledak. Dua jenis kuat untuk aura ekstrim dicampur bersama di bawah tatapan semua orang. Gerakan api pembunuhan naga sejati. Naga api meledak dengan keras, berlari mendekat ke arah pedang itu dengan kejam. Wajah semua orang berubah. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa level surgawi traverse ke-7 sebenarnya mampu melepaskan serangan yang kuat, dan berbentrokan langsung dengan Peng Yuan tanpa batas tingkat tanpa batas. Kemampuan kontrol boundless realm adalah lelucon di depan flame movement through dragon carnage ini. Terlepas dari apakah itu benar-benar kekuatan naga atau intent benar panas, itu semua bisa dengan mudah menghancurkan kekuatan kontrol semacam ini. Ledakan. Peng Yuan menerima dampak yang luar biasa, sosoknya turun terus-menerus. Oh. Gelombang seruan tiba-tiba muncul dari dalam kerumunan. Karena Peng Yuan sudah jatuh kembali ke perbatasan platform. Sedikit lebih ke belakang dan dia akan jatuh ke peron. Formasi arah air yang terisolasi pada platform ini memungkinkan entry keluar dan melarang. Orang-orang di luar tidak bisa masuk, tetapi agar orang-orang di dalam jatuh di luar, mereka tidak terpengaruh. Jika Peng Yuan jatuh langsung, maka dia akan kalah. Peng Yuan mengertakkan gigi, dengan paksa mengerahkan energi esensi yang tidak teratur di dalam tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba merosot ke bawah, akhirnya nyaris tidak bisa menstabilkan kakinya di bagian peron. Huh. Peng Yuan memuntahkan seteguk udara keruh, tapi dia diam-diam menghela nafas lega dalam hati. Jika dia benar-benar drop down, itu akan memalukan. Oh. Gelombang seru lainnya meledak di kerumunan. Peng Yuan belum mengetahui apa yang terjadi ketika tiba-tiba, ada kegelapan di depan matanya. Sebuah kaki besar langsung muncul di depan matanya, semakin besar. Bang. Sosok Peng Yuan terbang mundur sekali lagi, jatuh ke platform segera, berguling jauh. Ye Yuan sebenarnya sudah tiba di depan Peng Yuan karena kebaikan tahu kapan, dan memberinya yang bagus di wajahnya, menendangnya langsung ke arena. Uhuh. Gelombang tawa muncul di kerumunan. Terutama siang Hao, itu sangat meluap di dalam hatinya. Menendang wajahnya ke bawah platform. Ini adalah kata-kata yang dipermalukan Peng Yuan dengannya sebelumnya. Tapi sekarang, Peng Yuan sendiri ditendang oleh Ye Yuan dengan wajahnya. Itu benar-benar karma instan. Ye Yuan orang ini benar-benar mencapai apa yang dia katakan. Ketika dia naik ke panggung, dia berkata untuk membantunya mendapatkan kembali keadilan. Sekarang, dia benar-benar mengklaimnya kembali. Dia benar-benar tidak berharap bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya tangguh ini. Untuk berpikir bahwa dia bahkan memandang rendah Ye Yuan sebelumnya, berpikir bahwa Ye Yuan sedang menyombongkan diri. Melihat itu sekarang, dia benar-benar menghina untuk menjelaskan. Kekuatan seorang seniman bela diri tidak pernah kehabisan tenaga, tetapi bertarung dengan tinju dan tendangan. Hahaha, Ye Yuan melakukannya dengan baik. Benar-benar ventilasi. Apa nama di sana? Tidakkah kamu suka menginjak wajah orang lain? Mengapa kamu menginjak-injak dirimu sendiri? Hahaha, Pei Wen Qiang berkata dengan tawa nyaring. Pei Wen Qiang sudah ditekan lama sekali. Setelah tendangan Ye Yuan, dia benar-benar melepaskannya. Ekspresi Wu Jian Xing sangat buruk. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Peng Yan sebenarnya hanya bertahan satu putaran di arena. Tidak masalah jika dia tersingkir dalam satu putaran. Dia bahkan ditendang oleh bocah Realm Divine Traversing menggunakan kakinya ke wajahnya. Tendangan ini bukan hanya wajah Peng Yan, itu bahkan wajahnya, wajah Wu Jian Xing. Namun, Wu Jian Xing juga agak takut dengan kekuatan Ye Yuan. Seorang bocah tingkat ke-7 Divine Traversing sebenarnya mampu bersaing langsung dengan tingkat ke-7 tanpa batas. Ini benar-benar tak terbayangkan. Selain itu, tanpa keraguan, bentrokan langsung sebelumnya, sebenarnya masih Ye Yuan yang sedikit mengambil alih posisi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menstabilkan sosoknya di hadapan Peng Yan, dan kemudian dia menendang Peng Yan dengan satu kaki. Pei Wen Qiang pria itu, di mana dia menemukan orang aneh seperti itu. Peng Yan bergegas keluar dari lantai dengan teriakan. Tapi wajahnya memiliki jejak kaki besar yang sangat berbeda, tampak sangat lucu. Ketika semua orang melihat wajahnya, mereka tertawa terbahak-bahak. Sembilan cetakan sebelumnya hanya tampak agak jelek, tapi itu sebenarnya tidak berpengaruh banyak pada Peng Yan. Tapi kaki ini, Ye Yuan melangkah dengan kokoh. Jejak kaki besar itu sepenuhnya terbentuk dari memar. Nak, tunggu, penghinaan hari ini, aku pasti akan kembali dua kali lipat besok. Kata Peng Yan dengan marah. Bab 779. Ye Yuan, menang. Hitungan kemenangan berurutan, sebelas pertandingan. Hakim Yesiti langsung mengumumkan hasilnya. Ye Yuan mengalahkan Peng Yan dan segera memenangkan setengah dari jumlah kemenangannya. Meskipun Peng Yan gagal, dia masih memiliki kesempatan untuk menantang besok. Melihatnya, sepertinya dia masih ingin menantang Ye Yuan besok. Tendangan luar biasa Ye Yuan benar-benar menebarkan perselisihan antara dua orang. Apa yang dia gunakan sekarang seharusnya adalah niat benar hangus, kan? Yang lain, mungkinkah itu kekuatan naga sejati? Ye Yuan ini memiliki pertemuan yang menantang surga, untuk benar-benar dapat memperoleh kekuatan naga sejati. Apa yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa dia benar-benar dapat menggabungkan kedua jenis kekuatan ekstrim ini bersama-sama. Tes-tes, melompati ranah kultivasi utama untuk bertempur. Bocah itu benar-benar-benar menyelesaikannya. Yang Wen Miao diam-diam terpesona dalam hati. Meskipun terkejut, Yang Wen Miao tidak merasa bahwa dia lebih buruk daripada Ye Yuan. Metode Ye Yuan menantang surga, tetapi Yang Wen Miao juga memiliki keyakinan besar pada metodenya sendiri. Tapi tanpa keraguan, kekuatan Ye Yuan sudah cukup untuk peringkat di antara pembangkit tenaga listrik dan memiliki kekuatan untuk menyerang kuota kenaikan itu. Sama seperti Yang Wen Miao merenung, seruan gelombang tiba-tiba terdengar lagi di bawah platform. Yang Wen Miao sedikit terpana tetapi melihat seorang pria muda benar-benar berdiri di atas panggung tempat dia berada. Seseorang ingin menantangnya. Hanya untuk melihat pemuda itu menggenggam tangannya dan berkata, saya sudah lama mendengar bahwa saudara yang adalah orang nomor satu kota Ye. Adik laki-laki, Tang Fan Kota Nanwu, ingin menantang saudara yang Yang Wen Miao tidak bisa menahan ukuran pria muda ini bernama Tang Fan. Dia tampaknya tidak memiliki aspek luar biasa. Apa yang membuat Yang Wen Miao sedikit terkejut adalah bahwa Tang Fan sebenarnya hanya tingkat kelima tanpa batas. Sejak muda, target yang ditantang Yang Wen Miao selalu merupakan bidang kultivasi yang lebih tinggi daripada dirinya. Situasi seperti ini hari ini, ini masih pertama kalinya dia bertemu. Namun tindakan Tang Fan menyebabkan kegemparan di antara para pembela yang Wen Miao. Siapa bocah itu, untuk benar-benar berani menantang Wen Miao? Hanya setingkat itu, tidak akan naik membuat tontonan sendiri. Itu benar, itu benar. Orang ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, untuk benar-benar berani menantang Wen Miao. Orang ini pasti berusaha membuat orang terkesan dengan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Wen Miao, pukul dia. Dalam pemikiran semua orang, Yang Wen Miao seharusnya tidak memiliki satu tantangan selama dua hari berturut-turut, kemudian secara langsung mendapatkan kualifikasi untuk maju dari sana. Tapi sekarang, sebenarnya ada seseorang yang menghancurkan benda ini yang dipercayai semua orang. Karena itu, reaksinya sangat besar. Bahkan Ye Yuan sangat terkejut dengan tindakan Tang Fan juga. Setelah Yang Wen Miao sedikit linglung, dia menganggup dengan acuh-ta'acuh dan berkata, bergeraklah kalau begitu. Aku datang. Saat Tang Fan bergerak, ekspresi Yang Wen Miao menjadi serius. Kekuatan Tang Fan ini sebenarnya bukan jenis yang biasa. Tang Fan juga seorang ahli latihan pedang, tetapi pedangnya tampaknya hanya khusus tentang satu kata, dan itu, cepat. Seni pedangnya sangat cepat, hampir tidak memberi lawannya sedikitpun kesempatan untuk bergerak sama sekali. Miriat Sword Daos, pengejaran setiap orang berbeda. Beberapa orang mengejar kebenaran pedang yang menakjubkan. Beberapa orang mengejar berkepala dingin dan tenang, sementara apa yang Ye Yuan kejar adalah lincah dan tajam. Apa yang dilakukan Tang Fan ini adalah kelincahan. Menyerang ribuan kali secara instan, bagaimana lawannya bereaksi dalam waktu. Pedang Tang Fan membuat semua suara skeptis dari sebelumnya semua tenang. Cakrawala para jenius ini sangat tinggi. Mereka bisa mengatakan bahwa jika orang yang berdiri di atas platform bukan Yang Wen Miao, mereka sudah lama akan dikalahkan. Alam tanpa batas level ketujuh, bahkan jika itu adalah Peng Yan, dia mungkin bukan pertandingan Tang Fan ini juga. Fan Tang ini terlalu kuat. Gerakan Tang Fan terlalu cepat, cepat sampai sosoknya menyebar di mana-mana di platform. Itu bukan teknik cloning seperti Peng Yan. Mereka murni afterimages tertinggal dari kecepatan terlalu cepat. Yang Wen Miao sebenarnya hanya memiliki kekuatan untuk menangkal pukulan untuk sementara waktu di bawah serangan Tang Fan. Pendukung Yang Wen Miao ini juga sudah diam saat ini. Masing-masing dari mereka mengepalkan tangan mereka dengan erat, diam-diam bersorak pada Yang Wen Miao. Es begitu kuat, mungkinkah Tang Fan ini benar-benar akan menyeret Yang Wen Miao turun dari altar? Siang Hao menelan ludah dan berkata dengan kaget. Kompetisi ini, dia benar-benar menyaksikan terlalu banyak jenius mengerikan. Sebagai salah satu jenius top kota kekuasaan kuno, hanya sekarang Siang Hao tahu bahwa ternyata dia adalah katak di dasar sumur. Wan Ye City sudah memiliki begitu banyak musuh yang tangguh. Lalu bagaimana dengan seluruh Crimson Afterglow Holy Land? Mu Yun mengangguk dan berkata, memang sangat kuat. Tapi saya merasa mungkin masih cukup sulit baginya untuk ingin mengalahkan Yang Wen Miao. En, Yang Wen Miao sudah ditekan olehnya sampai dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk membalas. Mungkinkah masih ada kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Siang Hao berkata dengan terkejut. Metode pertempuran Tang Fan sangat mengesankan tetapi menghabiskan energi esensi sangat. Jika dia tidak bisa menjatuhkan lawannya dalam waktu singkat, dia akan berada dalam situasi yang buruk. Mu Yan mengevaluasi. Saat itu, Ye Yuan juga sedikit menghela nafas di platform. Fan Tang ini masih kalah pada akhirnya. Memang, aura Yang Wen Miao tiba-tiba tersapu, mengirim Tang Fan terbang keluar. Tang Fan tampaknya tidak menyerah untuk dikalahkan seperti ini dan bahkan ingin berjuang sejenak di udara. Tapi pedang Yang Wen Miao Ki tidak memberinya sedikitpun kesempatan untuk menarik nafas, segera menjatuhkannya ke peron. Tidak ada suara-suara mengejek Tang Fan sama sekali. Untuk dapat memaksa Yang Wen Miao sedemikian rupa, Tang Fan bisa dikatakan sebagai orang pertama. Kekuatannya memenangkan semua orang. Yang Wen Miao berdiri sambil membawa pedangnya dan berkata kepada Tang Fan di bawah panggung, kamu sangat kuat. Menantikan waktu berikutnya aku bertarung denganmu. Tang Fan berjuang berdiri dan berkata dengan keras kepala, lain kali, aku pasti bisa mengalahkanmu. Yang Wen Miao tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia sudah sangat merasakan ancaman Tang Fan ini. Orang harus tahu bahwa Tang Fan hanya tingkat kelima tanpa batas, dia tiga bidang kultivasi kecil yang lebih rendah dari Yang Wen Miao, tapi dia mampu memaksa yang terakhir ke dalam keadaan yang menyedihkan. Potensi Tang Fan ini benar-benar sangat kuat. Pada saat ini, tatapan Yang Wen Miao tanpa sadar menatap ke arah Ye Yuan sekali lagi. Ancaman orang ini tampaknya bahkan lebih besar daripada Tang Fan. Yang Wen Miao tidak pernah menyangka bahwa ia akan benar-benar bertemu dengan begitu banyak bintang muda dalam kompetisi ini, membuatnya sangat tertekan. Tapi di dalam hatinya, niat bertarung yang melambung juga menyala. Sebelum kompetisi, tidak ada yang akan berpikir bahwa hari kedua kompetisi sudah akan maju ke tahap putih panas juga. Ye Yuan dan Tang Fan yang awalnya tidak jelas ditampilkan bakat mereka, menjadi titik fokus semua orang. Meskipun Tang Fan dikalahkan, dia tidak kehilangan kesempatan untuk maju. Tanpa keraguan, sama sekali tidak ada masalah dengan dia mendapatkan kuota kemajuan. Sementara Ye Yuan, setelah dia mengalahkan empat alam tanpa batas tingkat ketujuh berturut-turut rapi dan rapi, tidak ada orang lain yang berani naik dan menantangnya. Dengan ini, ada dua dari enam platform yang menjadi sangat sepi. Satu adalah Yang Wen Miao, yang lain adalah milik Ye Yuan. Setelah Yang Wen Miao mengalahkan Tang Fan, semua orang berpendapat bahwa tidak ada yang akan pergi dan menantangnya lagi. Sementara pada saat ini, sudah tidak ada orang yang berani meragukan kekuatan Ye Yuan juga. Kuota kemajuan ini, Ye Yuan berhasil. Tapi yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa setelah Tang Fan dikalahkan di sisi Yang Wen Miao, dia tidak memilih untuk menempati platform pada kompetisi hari ketiga. Tang Fan langsung menantang Ye Yuan. Bab 780. Tang Fan berdiri di hadapan Ye Yuan, tapi dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Kamu sangat kuat, tapi aku akan mengalahkanmu, kata Tang Fan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kamu juga sangat kuat, tapi kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkanku. Heh, bagaimana kamu tahu tanpa bertarung, kata Tang Fan. Tanpa banyak omong kosong, sosok Tang Fan bergerak eksplosif. Gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung mengepung Ye Yuan. Pedang cepat Tang Fan cepat sampai membuat orang merasa sesak nafas. Seni pedangnya benar-benar menyerap pada teknik, hanya demi mengejar ekstremitas kecepatan. Setiap pedang tanpa mencolok, sudut menyerang dengan pedang, kekuatan, segalanya dan semua itu adalah untuk mengejar kecepatan. Namun, kecepatan pedang dari segudang pedang ini dalam sekejap bahkan tidak menyentuh sudut lengan baju Ye Yuan. T terlalu menakutkan, kekuatan Ye Yuan ini hanya menakutkan sampai membuat orang putus asa. Niat pedang yang wen miau itu agung dan tidak terbatas. Tapi kecepatannya tidak bisa mengimbangi Tang Fan. Jika bukan karena dia menekan Tang Fan di bidang kultivasi, bagaimana hasilnya akan benar-benar sulit untuk dikatakan. Tapi Ye Yuan, praktis bahkan tidak bisa merasakan gelombang energi esensinya, tetapi Tang Fan bahkan tidak bisa menyentuh sudut lengan bajunya. Itu juga berarti bahwa Ye Yuan bergantung sepenuhnya pada teknik gerakan untuk menghindari pedang Tang Fan. Seberapa cepat teknik gerakannya itu. Tanpa ragu, pedang cepat macam Tang Fan ini sangat sulit untuk dipecahkan. Bahkan jika kekuatannya hanya sedikit lebih buruk, itu tidak bisa dihindari oleh orang biasa juga. Tapi Ye Yuan menghindari setiap pedang dengan sempurna. Dia bahkan tidak melepaskan satu langkah pun sampai sekarang. Tiba-tiba, Tang Fan menarik pedangnya dan berdiri di sana, wajahnya yang keras kepala penuh kekalahan. Rasa kekalahan ini bahkan lebih kuat daripada dia kalah dari Yang Wen Miao kemarin. Karena Tang Fan bisa merasakan bahwa jika wilayah kultifasinya sama dengan Yang Wen Miao, ia benar-benar memiliki kekuatan untuk berani keluar bersamanya. Yang juga mengatakan bahwa pemahamannya dalam niat pedang setidaknya tidak kalah dengan Yang Wen Miao. Namun, menghadapi teknik gerakan Ye Yuan tanpa kelemahan untuk dieksploitasi, dia tidak bisa menemukan cara sama sekali. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi masih tidak bisa mengejar sosok Ye Yuan. Dengan kata lain, dia cepat, tapi Ye Yuan bahkan lebih cepat daripada dia. Tang Fan menyerahkan segalanya untuk mengejar kata, cepat. Jika dia kalah dari orang lain dalam kata, cepat, maka dia benar-benar kalah. Aku, aku kalah. Keras kepala di wajah Tang Fan semuanya hilang. Yang tersisa adalah keengganan yang intens. Dia mengolah pedang cepat. Belum pernah ada orang yang lebih cepat dari pedangnya sebelumnya. Tapi hari ini, pemuda Real Traversing Divine ini benar-benar-benar menekannya pada level. Selanjutnya, Tang Fan bisa merasakan bahwa Ye Yuan tampaknya masih memiliki banyak sisa kekuatan. Dalam keadaan seperti itu, rasa kekalahan itu sangat kuat. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, segudang hal di bawah langit semuanya adalah yin dan yang saling melengkapi. Yang ekstrim yang adalah yin, ekstrim yang cepat lambat. Anda mengejar kecepatan dengan membabi buta. Pernahkah Anda berpikir untuk membiarkan pedang menjadi sedikit lebih lambat? Mungkin ketika Anda memahami dao cepat lambat, itu akan membuat pedang cepat Anda lebih cepat. Seluruh tubuh Tang Fan bergetar. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya, berkultivasi sampai sekarang, semua pikirannya ditempatkan pada bagaimana membuat pedangnya lebih cepat. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk membuat pedangnya sedikit lebih lambat. Buat pedang cepat melambat, apakah itu masih disebut pedang cepat? Namun, yin lahir dari yan ekstrim, lambat lahir dari kecepatan ekstrim. Apakah kecepatan ekstrimnya lambat atau tidak? Pemahaman Tang Fan terhadap pedang cepat sangat mendalam dan tahu bahwa lambat Ye Yuan bicarakan bukanlah lambat dalam arti sebenarnya, tetapi jenis lain dari dunia. Itulah bidang memandang gunung bukan gunung, memandang air bukan air. Jika dia bisa memahami wilayah ini, pedangnya yang cepat pasti akan maju selangkah lebih maju. Berbicara tentang itu mudah, tetapi untuk memahami kata, lambat, ini, sangat sulit. Tapi kata Ye Yuan memberinya perasaan mengusir awan dan melihat bulan yang cerah. Itu seperti sinar cahaya di malam yang gelap, menunjuk ke arah untuk Tang Fan untuk maju. Tang Fan tiba-tiba menggenggam tangannya dan berkata, meskipun usia saudara Ye masih muda, cakrawala Anda sangat tinggi. Kata-kata barusan, Tang ini mendapat manfaat tanpa henti. Pertempuran ini, Tang ini benar-benar diyakinkan oleh kekalahan saya dari dasar hatiku. Anugerah hari ini, Tang ini telah mengingatnya. Selesai berbicara, Tang Fan berbalik dan turun dari platform, menghilang di tengah kerumunan. Ketika Pei Wen Qiang melihat adegan ini, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Ye Yuan sebelumnya, kata-kata tentang keinginan untuk memasuki Crimson After Glow Valley. Kata-kata itu terdengar sangat menggelikan baginya pada saat itu. Tapi mengingat mereka sekarang, sepertinya Ye Yuan, benar-benar memiliki sedikit peluang. Sampai sekarang, sepertinya selain yang Wen Miao, sudah tidak ada yang bisa mengalahkan Ye Yuan. Tapi bahkan seseorang sekuat Tang Fan masih tidak bisa memaksa keluar kekuatan sejati Ye Yuan. Jika membandingkan Ye Yuan dan Yang Wen Miao, mengambil Tang Fan sebagai referensi di antaranya, sepertinya Ye Yuan menang lebih mudah. Mungkinkah kekuatan sejati Ye Yuan masih di atas Yang Wen Miao? Pei Wen Qiang menarik napas dingin. Sebelum ini, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Tapi sekarang, sepertinya dugaan ini sangat mungkin. Jika bukan karena Peng Yan mempermalukan Siang Hao seperti itu sebelumnya, siapa yang tahu apakah Ye Yuan akan naik untuk menantang Yang Wen Miao atau tidak. Namun, ini sudah tidak penting. Kekuatan Ye Yuan akan ditampilkan ketika dia memasuki grand final. Di sisi ujian Xing, Peng Yan sudah lama memelototi seperti harimau yang sedang beriak. Sebelumnya, ketika dia melihat Tang Fan naik untuk menantang Ye Yuan, dia bahkan diam-diam bersuka cita sebentar. Dia merasa bahwa dengan kekuatan Tang Fan, Ye Yuan pasti tidak bisa menang. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar bisa menang, dia akan memiliki kelelahan luar biasa juga. Dengan begitu, dia benar-benar bisa menghancurkan Ye Yuan jika dia pergi ke arena. Tapi sekarang setelah pertandingan berakhir, Ye Yuan praktis tidak memiliki pengeluaran sama sekali. Kekuatan semacam ini benar-benar membuatnya gentar melihat itu sedikit. Peng Yan menyerah. Kekuatan anak laki-laki ini kemungkinan bukan apa yang bisa kamu tangani. Kamu pergi dan tantang orang lain. Pastikan tempat kemajuan. Jangan pergi dan mencari masalah lagi, kata Wu Jian Xing dengan wajah serius. Peng Yan sangat tidak diundang ketika dia mendengar itu, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk tanpa daya. Namun, ketika Peng Yan berencana untuk naik dan menantang orang lain, Siang Hao menertawakan, Yo, apakah kamu tidak berbicara banyak kemarin tentang ingin mengajari Ye Yuan pelajaran? Mengapa? Arah yang kamu tuju ini tidak tampaknya menjadi platform Ye Yuan. Siang Hao terus mengawasi kejadian di sisi Peng Yan. Oleh karena itu, perilaku Peng Yan diambil sepenuhnya ke pemandangannya. Seluruh tubuh Peng Yan gemetar, tatapannya memelototi Siang Hao, ingin menelan Siang Hao hidup-hidup. Siang Hao juga menatap kembali, Eiter Wei, pertempuran dilarang di area kompetisi ini. Apakah Peng Yan berani membunuhnya? Ye Yuan sudah menamparkan wajahnya sampai sejauh itu. Jika dia tidak memanfaatkannya dengan benar, bagaimana dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya? Jangan marah, itu sengaja memicu kamu. Tenang, selain yang Wen Miao dan Ye Yuan, masih ada banyak lawan yang kuat. Kamu harus menangani situasi dengan hati-hati. Wu Jian Xing berkata, Peng Yan menarik nafas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, Tenanglah, Tuan Kota. Kuota ini, aku pasti akan menerimanya. Oh wow, benar-benar tidak punya nyali untuk menantang Ye Yuan. Lain kali, ingat, tidak memiliki kekuatan, jangan bicara begitu besar. Untuk menghindari menamparkan wajahmu sendiri. Hahaha. Menuju tindakan Siang Hao, Pei Wen Qiang merasa sangat terbebaskan juga. Tentu saja, apa yang membuatnya lebih senang lagi adalah Ye Yuan masih mendapatkan kuota untuk maju ke grand final. Sama seperti Ye Yuan katakan saat itu, membuat wajahnya merasa terhormat tanpa batas. Bab 781. Dengan kekuatan Peng Yan, menjatuhkan penguasa arena secara alami adalah sesuatu yang mudah. Hari ketiga membela platform, Peng Yan mempertahankan posisinya dan memenangkan 20 pertandingan berturut-turut. Meskipun kekuatan Peng Yan tangguh, itu masih tidak tangguh sejauh tidak ada yang berani menantangnya. Mereka alam tanpa batas level ke-7, bahkan beberapa alam tanpa batas tingkat ke-6, semua akan naik dan menantangnya. Hanya saja Peng Yan tidak akan pernah bermimpi bahwa pertandingan pertama pada hari ke-4, Tang Fan benar-benar datang untuk menantangnya segera, dan kemudian Tang Fan meledakannya di platform dengan bersih. Selanjutnya, melalui istirahat malam dan rehabilitasi, Tang Fan tampaknya lebih kuat dari kemarin. Setelah hari ke-4, Yang Wen Miao dan Ye Yuan langsung memperoleh kuota kenaikan karena tidak ada yang berani menantang mereka lagi. Setelah Tang Fan menendang Peng Yan, juga, tidak ada yang berani naik panggung lagi. Dia mendapatkan tempat hanya masalah waktu. Berdasarkan ini, hanya ada tiga kuota yang tersisa. Mulai dari hari ke-5, serangkaian pertarungan hebat berlangsung di tiga arena ini. Pada akhirnya, Peng Yan masih mengandalkan kekuatannya yang kuat dan mendapatkan kuota. Kuota ke-5 disita oleh Jenius ke-7 tanpa batas kota Ye lainnya pada akhirnya. Tetapi kuota ke-6 adalah apa yang tidak diharapkan semua orang. Melalui pertarungan 3 hingga 4 hari, Mu Yun benar-benar menyelesaikan 100 kemenangan berurutan, mendapatkan kuota akhir. Ini membuat Pei Wen Qi yang sangat senang. Enam tempat ini, kota kekuasaan kuno sebenarnya menempati dua. Ini adalah apa yang tidak diharapkan sama sekali sebelum datang. Dia membawa enam orang, dan tidak ada satu pun di alam ketujuh tingkat tanpa batas. Kekuatan semacam ini adalah yang paling hanya mampu peringkat di posisi mid-rank. Bahkan memperjuangkan kuota tidak mungkin. Lagi pula, kompetisi seleksi semacam ini, ada terlalu banyak pakar. Tetapi siapa yang tahu bahwa orang-orangnya tidak hanya mendapatkan kuota, itu juga dua. Panen tak terduga semacam ini membuatnya merasa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Setelah Mu Yun mendapatkan kuota, Pei Wen Qi yang bahkan berlari di depan Wu Jian Xing dan pamer sebentar. Melihat wajah kuda Wu Jian Xing, Pei Wen Qi yang sangat gembira di hatinya. Setelah enam kuota diputuskan, kompetisi zona kompetisi divisi kota Ye juga akhirnya berakhir dengan memuaskan. Hari berikutnya, City Lord Yang Sen memanggil enam orang yang maju kali ini. Saat Yang Sen melihat Pei Wen Qi yang, dia tidak bisa menahan tawa keras ketika dia menepuk pundaknya dan berkata, Oh, Wen Qi yang, aku benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar memiliki potensi untuk menjadi penilai bakat yang baik. Kemewahan kunomu, City benar-benar dapat dikatakan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang kali ini. Pei Wen Qi yang tersenyum dan berkata, Yang mulia terlalu baik. Haha, hanya keberuntungan, hanya keberuntungan. Yang Sen melambaikan tangannya dan berkata, Tidak perlu rendah hati, Wen Qi yang. Berita kompetisi Yes City kali ini, saya sudah memberitahu keluarga Pei. Keluarga Pei sangat senang dengan penampilan Anda kali ini. Dikatakan bahwa mereka akan memberikan pil terbang deras yang sangat besar kepada Anda. The Flying Cran mendalam torrential pil adalah pil obat untuk membantu surga pencerahan alam seniman bela diri menerobos bidang kultivasi. Itu sangat berharga di Crimson Afterglow Holy Land. Tanpa status tertentu, tidak ada cara untuk mendapatkannya sama sekali. Statusnya sendiri tidak terlalu tinggi, tetapi Pei Wen Qi yang memiliki kakak laki-laki yang merupakan putra suci. Kalau tidak, dia juga tidak akan ditugaskan di luar untuk menjadi penguasa kota. Pil torrential mendalam direk terbang ini adalah pil obat yang sangat berharga bahkan untuk Pei Kun, apalagi Pei Wen Qi yang. Ketika Pei Wen Qi yang mendengar ini, dia berkata dengan gelisah, Apakah kata-katamu benar, Tuan? Yang Sen menganggup dan berkata, Kalau bukan karena berita pasti, bagaimana saya berani membuka mulut dengan mudah. Kemungkinan besar, utusan keluarga Pei sudah dalam perjalanan mereka saat ini. Anda juga menyadari bahwa tanah suci memiliki banyak vaksi. Kontes untuk kuota ini secara alami juga sangat intens. Anda dapat merebut dua tempat sekaligus, itu secara alami membantu mendapatkan wajah yang bagus untuk keluarga Pei. Selain pil torrential mendalam keren terbang, poin prestasi yang diberikan kali ini pasti tidak akan sedikit juga. Pei Wen Qi yang sangat gembira ketika dia berkata, Terima kasih banyak atas berita yang mulia. Yang Sen melambaikan tangannya dan berkata, Berterima kasih kepada saya untuk apa. Saya hanya memberi tahu Anda sedikit sebelumnya. Mendapatkan hadiah ini adalah Anda sendiri yang menemukan bakat dengan mata yang tajam, saya tidak ada hubungannya dengan saya. Di sampingnya, wajah Wu Jian Xing sudah pucat, hijau karena iri hati untuk beberapa waktu ke dalam. Wu Jian Xing ingin mendapatkan pil torrential mendalam derek terbang bahkan dalam mimpinya. Tetapi pil obat ini dalam permintaan terlalu tinggi. Klan keluarga tidak mungkin memberikannya sama sekali. Dia tidak menyangka bahwa Pei Wen Qi yang orang ini memperoleh sewa baru untuk kehidupan dan benar-benar mendapatkan penganugerahan keluarga Pei. Dengan status Yang Sen, mengatakan di depan begitu banyak orang, masalah ini pada dasarnya sudah diatur. Bagaimana mungkin dia, Wu Jian Xing, tidak iri. Tidak tahu apa keberuntungan omong kosong Pei Wen Qi yang yang dimiliki orang ini, untuk benar-benar dapat menemukan orang aneh seperti Ye Yuan. Setelah menyelesaikan obrolan ringan dengan Pei Wen Qi yang, Yang Sen berkata kepada enam orang yang maju dengan wajah tegas, karena kalian berenam sudah menonjol dari masa, sebagai penyelenggara zona kompetisi divisi Kota Ye, saya tentu harus mengucapkan selamat kalian semua. Tapi yang ingin saya peringatkan semua orang adalah bahwa sekarang ini masih belum saatnya untuk bahagia. Karena kekejaman grand final akan melampaui imajinasi Anda. Saya sudah menerima beberapa berita, seniman bela diri jenius yang memasuki grand final kali ini, hanya tingkat ke-9 tanpa batas dan di atas memiliki lebih dari 20 orang. Sementara di antara kalian berenam, yang tertinggi hanyalah tingkat ke-8 tanpa batas. Tentu saja, bidang kultivasi tidak sepenuhnya mewakili kekuatan. Tapi kalian harus lebih jelas. Selain saya bahwa untuk dapat mencapai alam tanpa batas tingkat ke-9 pada usia ini, tidak satupun dari mereka adalah orang yang biasa-biasa saja. Mendengar kata-kata yang sen, suka cita semua orang karena baru saja maju segera semua hilang. Selain Ye Yuan, yang lainnya semua memiliki ekspresi yang sangat serius. Jelas, mereka merasakan tekanan luar biasa. Yang Wen Miao juga tidak terkecuali. Sebenarnya, orang-orang ini sudah lama memiliki persiapan mental tentang kebrutalan final grand. Tetapi mereka sama sekali tidak pernah menyangka bahwa kompetisi pemilihan anak kuasi kudus kali ini akan benar-benar brutal ke tingkat seperti itu. Sebanyak 60 orang, sebenarnya ada 20 lebih dari alam tanpa batas tingkat 9. Konsep macam apa ini? Selain itu, siapa yang bisa menjamin bahwa level ke-8 tanpa batas, tingkat ke-7 tanpa batas, bahkan di antara alam tanpa batas tingkat ke-6, dan alam tanpa batas tingkat ke-5 tidak memiliki orang aneh seperti Tang Fan dan Ye Yuan. Bukannya tidak ada yang berani untuk tidak menjamin ini, tapi pasti akan ada orang-orang aneh itu. Daya pikat memasuki Crimson Afterglobe Valley terlalu besar. Bahkan Ye Yuan, mantan pusat kekuatan Kaisar Alkimia, tersentuh, apalagi yang lain. Karena itu, kali ini, para jenius muda yang tidak mau mengungkapkan keunggulan mereka semua muncul sekaligus. Menurut cara yang Shen mengatakan hal-hal, kuda hitam seperti Ye Yuan dan Tang Fan terlihat di mana-mana saat ini. Banyak jenius muda yang tidak dikenal sebelum ini semua muncul saat ini. Empat atau lima orang bahkan dicurahkan sekaligus di beberapa zona kompetisi divisi. Orang-orang jenius yang semula dipandang baik malah disingkirkan satu demi satu. Susunan pemain seperti ini secara serius membuat mereka tidak bisa bahagia. Karena mereka memasuki grand final, tidak ada satu orang pun yang tidak ingin mendapatkan peringkat yang bagus. Untuk menarik para jenius ini untuk memasuki tanah suci, Crimson Afterglobe Holy Lane juga menggelontorkan modal besar kali ini, berdarah cadangan mereka. Sepuluh jenius muda teratas akan mendapatkan sumber daya budidaya yang sangat murah hati. Di bawah godaan semacam ini, hanya sedikit yang tidak tergerak. Kekuatan jenius muda ini semuanya berada pada peringkat yang kira-kira sama. Situasi pertempuran terakhir pasti akan sangat intens, bahkan sampai sejauh yang brutal. Dalam keadaan seperti itu, keinginan untuk masuk sepuluh besar hanya lebih sulit daripada naik ke surga. Yang Sen menyatakan risiko dan manfaat dari kekerasan grand final dan menyapu wajah enam orang, tetapi ia menemukan bahwa Ye Yuan sangat tenang dari awal sampai akhir. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dan berkata, Ye Yuan, melihatmu, sepertinya kamu tidak terlalu khawatir.